Lonceng merenggut arwah jilid 6. Dengan mat meringis, dia merangkak untuk bangun, mulutnya telah memaki kalang kabut dan setelah berhasil berdiri, tampak dia mau melompat menerjang Hoho dengan maksud untuk melakukan pembalasan. Tetapi belum lagi Lipo sempat melaksanakan maksudnya untuk menyerang Hoho, tiba salah seorang di antara siang bosan membentak, Lipo, mundur. Kau bukan menjadi tandingan bocah itu. Lipo jadi merandek, dia menoleh kepada kedua gurunya dengan sorot metu, tidak mempercayai. Tetapi sebagai seorang murid, dia tidak berani membangkang atas perintah gurunya itu. Cepat Lipo mengundurkan diri. Sedangkan kedua orang siang bosan telah memandang Hoho dengan sorot metu yang tajam. HMM dengu siang bosan yang memakai baju hijau itu. Ternyata kau memiliki kepandaian yang lumayan. Tadi telah kulihat, kira kau melempar Lipo, kau telah mempergunakan ilmu yang cukup mengagumkan. Tetapi kau jangan berkepala besar dulu, sebab biarpun kau memiliki kepandaian yang bagaimana tingginya, tetap saja kau tidak akan bisa meloloskan diri dari tangan kami. Kau jangan harap bisa keluar dari kuburan ini. Kalian berdua memang manusia jahat yang harus diberantas, tidak boleh dibiarkan hidup. Terus kata Hoho dengan suara yang berubah jadi bengis. HMM, aku memang sedang mencari kalian, maka kebetulan sekali aku bisa bertemu dengan kau. Kedua wanita itu, ibu dan anak, adalah orang yang telah hidup menderita dan terlunta disebabkan mereka menjadi korban kejahatan kalian. Maka dari itu, hari ini kedatanganku kemari untuk membalaskan dendam mereka. HMM, bukan mereka saja yang menjadi korban kami kata siang bosan dengan suara yang tawar. Harus kau ketahui, bahwa telah ada puluhan orang yang menjadi korban kami, termasuk kau juga akan mampus dan setelah berkata begitu orang itu tertawa gelak. Hoho mengawasi siang bosan dengan matu yang mendelik besar. HMM mari kita main beberapa jurus bentak Hoho dengan berani. Aku mau melihat. Berapa tinggi kepandaian yang dimiliki oleh manusia jahat menamakan dirinya sebagai siang bosan. HMM siang bosan yang memakai baju hijau tertawa gelak. Kami tidak mau mengurusi diri kau si bocah busuk lebih lama lagi kami akan menahan dirimu untuk beberapa. Saat kalau memang kau mempunyai nasib yang cukup baik, dan kau masih bisa hidup, nanti baru kita bicara lagi. Hoho gusar sekali, tetapi baru saja dia mau melompat maju untuk menerjang melabrak kedua iblis itu, tahu lantai di kakinya telah menjeblak terbuka, sehingga seketika itu juga keseimbangan tubuh si bocah lenyap. Tubuh si bocah terjerumus ke dalam lubang yang cukup besar itu, sehingga dia kaget bukan main, si bocah sampai mengeluarkan seruan kaget. Tubuhnya terus juga meluncur masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh siang bosan. Ketika tubuhnya sedang meluncur turun, dia mengutuk di dalam hatinya akan kelicikan siang bosan, dan diam Hoho jadi mengakui bahwa perkataan Bian Kiuhu memang benar, kedua iblis itu memang sangat licik sekali. Tubuh Hoho masih meluncur terus ke bawah, ternyata liang perangkap itu dalam sekali, tubuhnya masih saja meluncur terus. Hoho jadi mengeluh, karena tubuhnya pasti akan terbanting hancur dan tentu akan terbinasa, karena liang perangkap itu sangat dalam sekali. Hoho juga jadi teringat bahwa tadi siang bosan pantas saja memerintah lipo agar menyingkir ke samping, tidak taunya di tengah ruangan itu telah dipasang perangkap, yang lantainya bisa menjeblak ke bawah, membuat tubuh Hoho jadi terjungkal terjerumus ke dalam liang itu. Sebetulnya waktu lantai ruangan menjeblak ke bawah, Hoho ingin melompat ke atas dengan menjejakan kakinya namun disebabkan Hoho memang masih kurang pengalaman, biarpun dia mempunyai kepandayan yang tinggi, sehingga tubuhnya tetap saja meluncur turun ke dalam liang perangkap yang gelap, tidak ada sinar sedikitpun. Tubuh Hoho meluncur di dalam ruangan yang lembab dan bau sumpek itu, hawa busuk menyerang hidungnya, si bocah juga merasakan hawa dingin telah berseliwaran di pinggir telinganya. Habislah jiwaku kali ini, HMM, inilah ketololan deriku sendiri yang telah tidak bercuriga sedikitpun kepada kedua iblis itu kalau memang aku sejak tadi berwaspada menghadapinya, pasti deriku tidak akan terjerumus ke dalam perangkap mereka sekarang. Sekarang segalanya telah terlambat, karena tubuhku telah hancur terbanting di dalam ruangan perangkap ini Aceh, dendam ibu. Dan anak itu, Mingjie, tentu tak terbalaskan, malah kali ini aku pun akan terbinasa juga. Dan Hoho berusaha sekuat tenaga untuk memperlambat daya luncur tubuhnya itu dengan berpoksai, namun tubuhnya tetap saja meluncur turun. Hoho jadi berputus asa dan berkabukan menakan kelicikan yang dimiliki oleh Syang Mosan. Tetapi ketika tubuhnya itu telah meluncur terus, Tau si bocah merasakan dirinya kecebur di tempat yang lunak sekali, biarpun dia merasakan tangannya sakit sekali, Tau tidak sampai tulang tangan atau di tubuhnya mengalami patah dengan sendirinya jiwanya jadi selamat, dia tidak terbanting mati. Dengan cepat Hoho merangkak bangun. Dia tidak mengetahui terjatuh di tempat apa, karena ruangan perangkap itu gelap sekali. Dengan tangannya, si bocah telah meraba, ternyata setumpukan baju yang terdiri dari beberapa perangkat pakaian. Entah siapa pemilik baju itu yang telah menyelamatkan jiwa Hoho dari bantingan yang keras sekali. Di sebuah ruangan yang cukup besar, tampak Syang Mosan tengah duduk di ruangan tersebut ditemani oleh Lipo dan dua orang muridnya yang masing berdiri di pinggiran Syang Mosan. Yang memakai baju hijau dari Syang Mosan itu bernama Sing Ching Sian sedangkan yang memakai baju warna merah bernama Sing Ching Bu. Mereka mempunyai sorot metu yang tajam sekali, dan juga mereka memiliki minik muka yang tajam luar biasa, karena memang watak mereka sangat bengis. Saat itu, Lipo tengah duduk di sebuah kursi yang lebih rendah di hadapan kedua gurunya itu, kepalanya tampak ditundukan dalam, dia rupanya sedang menghadapi kesulitan. Kau sudah lihat, bukan tanya Sing Ching Bu dengan suara yang tawar. Kepandayan yang kau miliki itu masih belum terhitung apa, karena dengan hanya menggerakkan tangannya, bocah kecil itu telah dapat merubuhkan dirimu. Bagaimana kalau sampai kejadian ini diluar dari sepengetahuan kami, pasti kau akan celaka di tangan bocah itu. HMM kulihat bocah itu bukan sembelarangan bocah, karena dia dapat merubuhkan dirimu dengan mudah dan setelah berkata begitu, Sing Ching Bu memperdengarkan beberapa kali suara dengusan tertawa dingin. Lipo berulang kali mengiakan, hatinya jadi sedih dan malu, karena dia telah mempelajari ilmu silat tiga tahun lamanya di bawah gimblingan kedua gurunya itu, sedangkan hari ini dia telah dapat dirubuhkan dengan begitu mudah oleh seorang bocah cilik seperti Hoho, tentu saja hal ini membuat dia jadi kecewa. Lipo juga jadi berpikir, sampai berapa tahun dia baru bisa untuk mempelajari ilmu silat yang lebih hebat, karena dia merasakan bahwa ilmu silatnya itu belum bisa memadai ilmu silat yang dimiliki oleh Hoho. Dengan sendirinya, Lipo juga jadi memikirkan, kalau memang dia ingin memiliki kepandayan yang menyamai dengan kepandayan yang dimiliki oleh Hoho, setidaknya dia harus mempelajari lima tahun atau sepuluh tahun lagi. Kemudian Sing Ching Sian berkata dengan suara yang nyaring, HMMM, kalau memang kau ingin memiliki kepandayan yang lebih tinggi, kau harus lebih tekun, Lipo, kau tentu memaklumi kami adalah dua orang yang dianggap sebagai dua orang tokoh di dalam rimba persilatan, Dengan sendirinya, kalau sampai kau kena dirubuhkan hanya oleh seorang bocah cilik belasan tahun seperti tadi, tentu akan meruntuhkan nama baikku, maka dari itu, aku tidak mau sampai kau mengalami urusan seperti tadi untuk kedua kali, Karena aku tentu tidak akan mau mempunyai seorang murid yang hanya dapat membuat malu dan mencorangkan rasa malu di muka gurunya kau harus berjanji Biar bagaimana kau harus bisa memiliki kepandayan yang lebih tinggi dan harus melatih diri lebih giat lagi Kau dengar tidak, Lipo? Tecu, murid, akan berusaha sekuat tenaga untuk mempelajari ilmu silat yang lebih tinggi, suhu, karena Tecu juga malu sekali kalau sampai harus terulang kembali dirubuhkan oleh seorang bocah seperti bocah busuk tadi, janji Lipo dengan suara yang parau dan kepala yang tertunduk dalam Sing Ching Bu tersenyum senang Bagus! Kukira bocah busuk itu setelah dapat kita jebak dengan lantai perangkap kita itu, dia pasti akan terbanting mampus, karena tingginya ruangan bawah tanah itu hampir 40 tombak katanya Benar suhu, memang orang yang mulutnya lancang terhadap suhu, pasti akan menemui kematiannya sambung Lipo untuk mengambil hati kedua gurunya itu Kedua gurunya itu, Siang Bosan tertawa gelap Tampaknya mereka senang sekali Malah Sing Ching Bu telah menoleh kepada muridnya, dia memerintahkan kepada muridnya itu agar mempersiapkan meja untuk makan Muridnya yang berdiri di samping kiri telah mengiakan dengan cepat, kemudian dia telah berlalu untuk mempersiapkan meja makan, karena gurunya ingin makan untuk melampiaskan kegembiraannya Sebab telah bisa membinasakan seorang korbannya lagi, yaitu Hoho Tiga hari lagi nanti kita melihat ke bawah apakah si bocah telah mampus atau belum kata Sing Ching Bu sambil tertawa-tawa girang di kaladiat tengah bersantap Benar sambung Sing Ching Sian dengan suara yang nyaring Memang si bocah harus kita siksa biar puas kalau kenyataannya nanti dia masih hidup Maka mereka telah tertawa gelak-gelak, tampaknya Sing Ching Bu dan Sing Ching Sian serta yang lainnya, termasuk Lipo sangat girang sekali Mereka telah bersantap sepuasnya Apakah Sing San telah pulang kembali ke rumah nyatanya Sing Ching Bu sesaat kemudian Sudah diarepot dengan rumah makannya Suhu, dan Sing San yang telah memberikan laporannya bahwa si bocah dengan kedua wanita itu telah melakukan percakapan di rumah makannya Malah saat itu kedua wanita itu, yang kelihatannya seperti ibu dan anak itu, telah tinggal di rumah penginapan milik Sing San mereka ingin menantikan kembalinya si bocah Busuk ini HMM menurut yang diberitahukan oleh Sing San, bahwa kedua perempuan itu Membawa uang yang banyak sekali, hasil penjualan rumah dan harta bendanya Sing Ching Bu tertawa gelak-gelak Nanti setelah tiga hari kemudian apabila si bocah telah mampus, entah mampus terbanting, entah mampus kelaparan, barulah kita memotong batok kepalanya Kita satroni kedua wanita itu, kita berikan batok kepala si bocah kepada mereka dan mengambil harta yang ada pada mereka Hahaha, sebuah rencana yang bagus sekali seru Sing Ching Sian berseru dengan suara yang nyaring Hahaha, perempuan-perempuan itu memang tidak tahu diri, mereka rupanya masih belum Menyadari siapa diri kita sebenarnya Lipo dan murid Siang Mosan ikut tertawa dan mengeluarkan suara pujian yang mengatakan bahwa guru mereka sangat liahai dan juga sangat cerdik sekali Mereka mengumpak-umpak Siang Mosan, karena kedua iblis itu memang paling senang diumpak-umpak pantatnya Sebab dia selalu saja akan menuruti keinginan muridnya, asal muridnya bisa mengangkat-angkat sang guru dan menjilat pantatnya Pesta makan itu telah berlangsung dengan ramai sekali di antara mereka, karena riuh oleh suara tertawa yang tidak hentinya Malah Lipo yang memang paling pandai mengumpak kedua gurunya itu, menyebabkan Siang Mosan jadi tertawa gelak-gelak dengan suara yang keras dan Sering sekali sampai tubuh mereka tergoncang hebat di antara suara tertawanya itu, akibat rasa gembira yang meluap-luap Hoho yang sedang merabah-rabah sekitar tempat dia terkurung di dalam perangkap yang dipasang oleh Siang Mosan itu, belum juga bisa menemui apa selain setumpukan baju itu saja Yang membuat Hoho jadi heran adalah dinding itu terbuat dari batu yang tebal sekali, dan di sekeliling tempat itu selain gelap gulita, juga lembab sekali, sampai untuk melihat kelima jari tangannya saja dia tak bisa Si bocah kemudian merambat perlahan-lahan, untuk maju beberapa langkah, karena di dalam kegelapan begitu, Hoho tidak bisa untuk melihat keadaan di sekitar tempat itu Setelah merambat beberapa saat, tiba kaki Hoho menyentuh sesuatu Si bocah berjongkok, diambilnya barang itu, ketika Hoho telah dapat merabah lebih tegas dan mengetahui bahwa yang dipegangnya itu adalah sebuah tengkorak kepala manusia Si bocah jadi kaget sendirinya, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan sambil melemparkan kembali tengkorak kepala manusia itu Sebagai seorang bocah cilik, biarpun dia telah memiliki kepandayan yang tinggi, namun Hoho tetap masih kanak, dia jadi menggigil ngeri waktu mengetahui di tempat ruangan perangkap yang dipasang oleh si yang bosan itu terdapat tengkorak kepala manusia Dia jadi ngeri dengan sendirinya Lama juga Hoho berdiri tertegun di situ dengan nafas yang memburu, sampai akhirnya perlahan si bocah bisa mengurangi kegoncangan hatinya itu Tentunya ada orang yang telah ditawan oleh si yang bosan dan dikurung di tempat perangkap ini sampai binasa Aceh betapa kejamnya kejahatan yang telah dilakukan oleh si yang bosan itu, kalau memang aku bisa meloloskan diri dari tempat terkutuk ini, HMM, biar bagaimana aku harus membasmi mereka Biarpun perjalananku akan tertunda beberapa hari lagi, namun aku akan tetap menyelesaikan urusan ini, sebab dengan adanya si yang bosan di permukaan bumi ini Ini berarti keselamatan jiwa penduduk di sekitar tempat ini tidak dapat dijamin, dia akan berbuat sewenang dan akan membunuh orang yang tidak disenanginya Seperti juga membunuh kacoa saja, benar keterlaluan sekali dan Hoho menghela nafas beberapa kali Rasa mendongkol dan gusarnya semakin meluap Tetapi ketika teringat sesuatu, Hoho jadi lemas dengan sendirinya Ruangan perangkap ini terkurung rapat dan juga mulut liang terlalu tinggi, bagaimana aku bisa keluar dari tempat ini? Kalau mereka tidak mengantarkan makanan selama 4 atau 5 hari, maka aku akan mati juga Mati kelaparan dan kehasan pikir si bocah lagi lebih lanjut Kemudian Hoho duduk dengan lemas di tempat tersebut Si bocah memutar rotak untuk mencari jalan guna dapat meloloskan diri dari kurungan perangkap buatan si yang bosan tersebut Sejak saat itu, Hoho menyadari bahwa dia tidak mengetahui berlalunya seng hari Dia tidak akan mengetahui waktu atau apa saja karena tidak ada sedikitpun sinar matahari Dan hanya kegelapan saja yang meliputi diri si bocah di dalam ruangan perangkap tersebut Lama juga Hoho duduk termenung di situ, sampai akhirnya si bocah bangun berdiri Dia mulai merambat merabar-rabar dinding ruangan tersebut Lama juga si bocah merambat begitu, dan dia memperoleh kenyataan bahwa ruangan perangkap tersebut luas sekali Hoho akhirnya jadi berputus asa, dia menghela nafas berulang kali Habislah jiwaku kali ini, biar bagaimana aku pasti tidak mungkin bisa meloloskan diri dari kurungan ini Ini pikir si bocah dengan hati yang berduka, karena dia jadi teringat kepada tugas Yang diberikan oleh gurunya, yaitu pergi ke si Yau Ciu Guna menemui adik seperguruan gurunya Maka kalau sampai ia terbinasa di tempat ini, gurunya tentu mempunyai dugaan jelek Pasti gurunya akan menduga buruk bahwa setelah memperoleh ilmu silat dari gurunya, ia malah pergi ke tempat lain, untuk menghilang begitu saja Si bocah duduk lagi di lantai ruangan itu yang lembab sekali, dia jadi duduk termenung Matanya tetap belum bisa melihat apa, dia hanya memandangi kegelapan belaka Hoho merasakan tubuhnya lelah sekali, dia mengantuk sekali, tanpa disadarinya, ia pun tertidur Entah berapa lama ia tertidur di situ, sampai akhirnya dia terbangun, dan hanya kegelapan yang tetap ada di hadapannya Waktu teringat akan nasibnya, si bocah jadi menghela nafas berulang kali lagi Sebab si bocah teringat, biarpun dia telah memperoleh ilmu silat yang tinggi sekali dari gurunya Tetap saja percuma, karena tidak akan ada gunanya Di dalam beberapa hari lagi pasti ia akan mati kelaparan atau kehasan di dalam ruangan perangkap yang dibuat oleh si yang bosan ini Lama Hoho duduk termenung, sampai akhirnya si bocah jadi dekat sekali, dengan cepat dia berdiri dari duduknya, mengerahkan tenaga dalamnya, menyalurkan kepada kepalan tangannya Lalu dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, tahu dinding itu telah dihajarnya Bukh! Terdengar suara yang keras Tetapi jangankan dinding itu bobol atau hancur oleh pukulan Hoho, bergeming saja tidak? Hoho penasaran sekali, dia menambahkan tenaga dalamnya, dan telah mengerahkan hampir delapan bagian dari lewekangnya Kemudian menghajar dinding kamar itu berulang kali, tetapi tetap saja dinding itu tidak bergeming Malah Hoho merasakan tangannya sakit sekali Ketika dia memukul pada pukulannya yang terakhir, si bocah menjerit kesakitan dengan sendirinya Karena dia merasakan kepalan tangannya itu nyeri sekali Namun disebabkan ruangan itu gelap sekali, menyebabkan si bocah tidak bisa melihat betapa kepalan tangannya itu telah membengkat Rupanya dinding kamar itu tebal sekali, dibalik dinding itu terdapat tanah yang tidak terukur tebalnya Maka dari itu, biar Bagaimana kuatnya tenaga Hoho, tetap saja dia tidak bisa memukul hancur batu dinding kamar itu Karena gagalnya si bocah memukul hancur dinding kamar itu, membuat dia jadi berputus asa, sampai mengeluarkan suara keluhan dan menjatuhkan dirinya di tanah ruangan tersebut dengan lesu Keringat telah membanjir keluar dari tubuh si bocah Akhirnya, mungkin juga disebabkan oleh rasa letihnya yang bukan main, si bocah jadi tertidur lagi Lama juga si bocah tertidur di situ, dan ketika dia tersadar, tetap saja dia berada di dalam ruangan gelap itu, tidak terlihat sesuatu apapun Hal ini tentu saja membuat Hoho tambah kecewa dan berputus asa Dia duduk bengong di situ dengan tidak bersemangat Hoho tidak mengetahui sudah berapa lama dia terkurung di dalam ruangan perangkap itu Dan ketika si bocah tengah bengong, tiba-tiba dia mendengar suara yang berisik sekali, dan secercah sinar telah menerobos masuk ke dalam ruangan perangkap itu, yang berasal dari sebelah atas Waktu Hoho mengangkat kepalanya dia melihat pintu rahasia di atas tempat dia beberapa saat yang lalu kejeblos, telah terbuka lebar Di situ tampak tersembul dua muka manusia yang bengis sekali, yang tidak lain dari siang bosan sendiri Hei bocah, apakah kau belum mampus teriaksing cimbu dengan suara yang nyaring mengandung ejekan di antara suara tertawanya yang kemudian terdengar keras sekali Hoho sangat murka, coba kalau memang dia tidak merasakan tubuhnya lemas sekali, tentu dia telah melompat berdiri untuk memaki-maki kedua iblis itu Manusia jahat Cepat bebaskan aku dari ruangan celaka ini teriak Hoho dengan mengandung kemarahan yang luar biasa besarnya Ketika mendengar suara Hoho yang keras dan nyaring itu, siang cimbu dan siang cingsian tertawa gelak dengan suara yang menyeramkan sekali Ohho, rupanya kau masih hidup kata siang cimbu dengan suara yang menyeramkan Bagus! Bagus! Ternyata daya tahanmu kuat sekali, biarpun kau telah ditahan selama empat hari tiga malam di dalam ruangan itu, ternyata kau masih bisa hidup terus Cepat kau keluarkan aku dari ruangan laknat ini teriak Hoho lagi Hahaha, keluarkan kau tanya sing cimbu dengan suara yang tetap seram dan bengis sekali Aku malah mau mengurung kau lagi beberapa hari lamanya Aku mau melihat, apakah kau masih bisa mempertahankan hidupmu, hidup tanpa makan dan minum di dalam ruangan ini Kau telah mencari penyakit sendiri, karena kau mau mencampuri urusan kami siang mosan Hahaha, kedua wanita yang ingin kau bela itu ternyata hanya manusia rendahan Kau jangan harap bisa menjadi pahlawan untuk membela kedua perempuan itu Baru saja Hoho mau berteriak lagi untuk memaki kedua iblis itu Segera juga ruangan itu menjadi gelap kembali, dibarengi oleh suara gedubrakan yang berisik sekali Sebab ternyata pintu keluar dari ruangan perangkap di atas itu telah tertutup Pula samar Hoho masih mendengar suara tertawa sing cimbu dan sing cingsian Lalu lenyap dan keadaan di ruangan perangkap tersebut jadi sunyi kembali Hanya terdengar suara napas Hoho yang memburu keras sekali Karena dia menahan kemarahan yang luar biasa sekali Si bocah jadi lemas lagi, dia merebahkan dirinya di atas tanah itu dengan memutar otak Hoho benar tidak mengerti dari mana sepasang iblis itu mengetahui perihal Mingjie, anak Ming Dan ibunya itu padahal Lipo adalah pemilik kedai arak di kampung yang berdekatan dengan kuburan ini Yang berada di kaki gunung sangsan Tentunya dia tidak akan mengetahui percakapan Hoho dengan kedua perempuan itu Tetapi mengapa si yang bosan itu tampaknya telah mengetahui jelas sekali maksud kedatangan Hoho Dia telah mengetahui perihal kedua wanita itu, ibu dan anak yang ingin dibela oleh Hoho Sedikit pun si bocah tidak menyadarinya bahwa yang telah membongkar rahasianya itu adalah Ching San Pemilik rumah makan di mana Hoho bertemu dengan Mingjie dan ibunya Ching San ternyata adalah murid si yang bosan juga Dia waktu mendengar perihal tujuan Hoho Tentu saja orang ini jadi kaget setengah mati Cepat dia melaporkan kepada si yang bosan Kedua gurunya itu, karena dia melihat dengan metu kepala sendiri Betapa Hoho telah meremas cawan tembaga sampai menjadi gumpalan Si yang bosan memang telah mempersiapkan segalanya Dia mempergunakan perangkapnya itu Untuk menawan Hoho tanpa bersusah payah Hal ini benar membuat Hoho jadi penasaran sekali Juga si bocah selalu dipusinkan oleh dugaannya Dari mana si yang bosan mengetahui perihal kedua wanita itu Dengan sendirinya Hoho jadi menduga bahwa si yang bosan Seperti juga dua orang iblis yang mempunyai ilmu meramal Sehingga mengetahui segala macam kejadian Hoho merasakan tubuhnya lemas sekali Tidak ada tenaga sedikitpun pada dirinya Karena untuk berdiri saja dia sudah tidak kuat Tadi dia telah mendengar sendiri dari Sing Ching Bu Bahwa dia telah terkurung di dalam ruangan perangkap tersebut Selama empat hari tiga malam Dengan sendirinya Seorang manusia tanpa makan dan tanpa minum Di dalam waktu yang begitu lama Pasti akan lemas sekali tidak mempunyai tenaga Hoho juga sudah tidak kuat untuk berdiri Dia hanya berdiam diri saja duduk Tanpa bergeming sambil memutar rotak Untuk mencari jalan keluar dari ruangan perangkap tersebut Namun karena ruangan perangkap itu Memang sebuah ruangan yang rapat Dan tidak ada bagian yang bisa dipakai oleh si bocah Untuk meloloskan diri Dengan sendirinya dia jadi duduk lemas Tanpa berdaya sama sekali Perasaan haus dan lapar telah menyiksa benar diri si bocah Waktu berputar terus dengan cepat Perasaan lapar dan haus semakin menyiksa diri si bocah Tetapi dikala si bocah tengah berputus asa Begitu pintu di bagian atas dari kamar perangkap tersebut terbuka lagi Tampak tersembuh pula kepala Sing Ching Bu Sedangkan Sing Ching Sian sudah tidak terlihat lagi Hanya Ching Bu saja seorang diri Bocah, aku ingin bicara sebentar dengan kau Teriak Sing Ching Bu dengan suara yang nyaring sekali Apa yang ingin kau katakan bentak hoho dengan suara yang keras Biarpun tubuhnya dirasakannya telah begitu lemas Coba kau jelaskan kepada aku Apakah pada diri kedua wanita itu memang benar terdapat harta yang cukup banyak Tanya Sing Ching Bu lagi Aku tidak tahu sahut hoho dengan ketus Untuk apa kau menanyakan soal itu terdengar Sing Ching Bu tertawa gelak-gelak Kau jawablah pertanyaanku itu dengan sejujurnya Kalau memang kau menjawab pertanyaanku itu dengan jawaban bohong HMMM, kau akan mati terkurung di dalam ruangan ini Tetapi kalau kau memberikan keterangan dengan sejujurnya Kami akan mempertimbangkan Apakah kau akan dibebaskan atau diteruskan hukuman matimu itu Kata Sing Ching Bu dengan suara yang nyaring Hoho sangat gelesar sekali Saking marahnya dia sampai tidak bisa berkata Hanya tubuhnya saja yang gemetaran keras Bagaimana apakah kau mau menjawab dengan jujur atau tidak bentak Sing Ching Bu dengan suara yang mengis Jangan harap aku mau bekerja sama dengan bandit kecil Seperti kalian teriak hoho dengan perasaan murka yang bukan main Sing Ching Bu jadi mendelik matanya memandang ke bawah Tetapi dia hanya melihat hoho Yang kala itu tengah terduduk lemas dengan samar Apakah kau bilang tanya Sing Ching Bu seperti tidak mempercayai pendengarannya Aku tidak mau bekerja sama dengan tikus busuk Seperti kalian sahut hoho dengan dekat Bangsat Kalau begitu kau memang mengharapkan mampus di dalam kamar itu Teriak Sing Ching Bu dengan murka Aku akan memberikan kau waktu satu hari Besok aku akan kemari lagi Kalau memang kau tetap membandel HMMM Selain kau akan menderita kelaparan dan mampus kehasan Tentu kau juga akan kami siksa dengan siksaan yang hebat sekali Dan membarengi dengan habisnya perkataan Sing Ching Bu Terdengar suara yang berisik sekali Karena pintu rahasia itu telah tertutup pula Seketika itu juga ruangan itu jadi gelap lagi Hoho kembali duduk bengong mengenangkan nasibnya yang malang itu Dia jadi teringat kepada tawaran yang diajukan oleh Sing Ching Bu Kalau memang dia mau bekerja sama memberikan keterangan yang diinginkan oleh iblis itu Tentu dirinya kemungkinan besar akan dibebaskan Tetapi hoho lebih baik memilih jalan mati daripada memberikan keterangan yang diinginkan si iblis Dan mencelakai diri Ming Jie dan ibu si gadis itu Ruangan yang gelap itu benar menyiksa hoho Lebih perasaan haos dan lapar yang benar telah menyerang diri si bocah Sehingga hoho jadi berputus asa dikala tubuhnya dirasakan semakin lemah sekali Seperti orang kalap Hoho memukuli dinding yang berada dekat dengannya Sehingga terdengar suara buk, buk, buk berulang kali Tetapi dinding itu tidak dapat dibobolkannya Bergeming saja tidak Besok harinya, benar Sing Ching Bu datang membuka pintu rahasia dari ruangan perangkap tersebut Dia bertanya dengan suara yang bengis Bagaimana bocah busuk, apakah kau telah merubah pikiranmu? Hoho kala itu tengah rebah terlentang lemah sekali Seluruh tenaganya telah meninggalkan tubuhnya Dia sudah tidak memiliki tenaga sedikitpun Untuk duduk saja dia sudah tidak berdaya sama sekali Waktu saat itulah hoho dikuasai oleh berbagai perasaan bimbang Tetapi akhirnya hoho menyauti juga dengan suara yang lemah Baiklah, aku menerima syaratmu tetapi kau bawalah aku keluar dulu Bagus teriak Sing Ching Bu dengan suara yang mengandung kegembiraan Coba kalau sejak kemarin kau mau baik menuruti pelintahku Bukankah kau tidak akan lebih lama menderita kelaparan dan kehasan? Cepat kau keluarkan aku dulu dari ruangan celaka ini Kata hoho dengan suara yang lemah Karena selain dia merasakan tubuhnya lemah sekali Juga pandangan matel telah berkunang Kepalanya pusing sekali Keadaan yang gelap di ruangan tersebut seperti bertambah gelap saja HMMM, baiklah, kau akan dibawa keluar Tetapi ingat, setelah berada di atas Kalau kau mencoba untuk membangkang Aku sudah tidak akan memberikan kesempatan hidup lagi kepadamu Pasti kau akan ku bunuh dengan care yang mengerikan sekali Dan setelah berkata begitu Terdengar Sing Ching Bu telah menepuk tangannya Tampak dua orang muridnya Yang seorang membawa tambang yang ujungnya diikatkan keranjang yang besar Sedangkan yang seorang lagi duduk di dalam keranjang itu Yang diturunkan perlahan ke dalam ruangan perangkap tersebut Tubuh hoho yang lemah dan sudah tidak bertenaga itu Dimasukkan ke dalam keranjang itu dan digotong naik ke atas Waktu itu ternyata hari telah sore dan sinar matahari masih bersinar cukup terang Menerobos dari jendela ruangan yang cukup lebar Hoho telah menghirup hawa udara dengan dada yang agak lapang Semangatnya pulih sedikit Namun tetap saja tubuhnya masih lemah tidak bertenaga sama sekali Cepat kau beritahukan kepada aku Apakah kedua wanita itu memang benar memiliki harta yang cukup banyak Sing Ching Bu dengan suara yang bengis Tunggu dulu Hoho menggeliat untuk melemaskan tulang pinggangnya yang dirasakan kaku mengejang Kalian, berikan aku dulu makanan dan minuman Aku sangat lapar dan haus sekali Tanda petik HMMM kau jawab dulu pertanyaanku Tidak banyak toh jawaban yang harus diberikan Karena cukup dengan mengatakan ya atau tidak Setelah itu aku akan memerintahkan kepada Orangku agar memberikan kau makanan yang lezat dan minuman yang menyegarkan sekali Tetapi aku haus sekali Tolonglah kau berikan aku minuman dan sedikit makanan Karena aku sekarang belum dapat berpikir dengan benar Perutku terlalu lapar Tolonglah kau berikan Sedikit saja makanan kepadaku Sing Ching Bu berdiri ragu Namun akhirnya dia mengangguk juga Baiklah kata orang Sing Sing itu kemudian Dan dia menoleh kepada salah seorang muridnya yang tengah menggulung tali tambang yang tadi dipergunakan untuk mengerak naik Hoho Cepat kau berikan kepada bocah ini makanan dan minuman Dan murid Sing Ching Bu mengiakan Cepat ia berlalu Tidak lama kemudian orang ini datang membawa kue kering dan seken di air minum Sudah empat hari Hoho tidak makan dan minum Dengan sendirinya dia sangat menderita sekali Maka dari itu Dikala dia memperoleh kue kering dan minuman itu Segera dia menghabiskannya dengan lahap Setelah semua kue kering itu dan seken di air dihabiskannya Dia menoleh kepada Sing Ching Bu Tolong kau berikan aku sedikit lagi air minum dan kue kering itu kata si bocah Muka Sing Ching Bu jadi berubah bengis sekali Karena dia mendongkol bukan main Kau jangan main gila di hadapanku, bocah Karena aku tidak akan segan membunuhmu bentaknya dengan suara yang menyeramkan sekali Kau telah memakan cukup banyak kue kering dan seken di air itu Kukira cukup untuk melenyapkan rasa hausmu Cepat kau beritahukan kepada ku Apakah kedua perempuan itu mempunyai harta yang cukup banyak Kalau kau memberitahukan yang sebenarnya HMM, apa saja yang kau minta akan kululuskan Jangan kata baru air minum dan kue kering Sedangkan kau minta arak dan ayam panggang serta makanan yang enak Akan ku berikan juga Hoho menyusut mulutnya dengan pergunakan punggung tangannya Dia meminta lagi kue kering dan air hanya untuk mengulur waktu Supaya dia mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan tenaganya pula Melihat si bocah hanya berdiam diri saja Tentu saja Sing Ching Bu jadi tambah menerongkol Bocah cepat kau jawab pertanyaanku mentaknya dengan suara yang bengis sekali Jangan Kau coba main gila di hadapanku Hoho tersenyum sambil mencoba untuk berdiri Dia berhasil Sebagian tenaganya telah pulang kembali Ditatapnya muka Sing Ching Bu sesaat lamanya Kemudian baru dia menyahutinya Hohan, orang gagah, apa yang ingin kau ketahui dariku? Jelaskan kepadaku, berapa banyak harta yang dimiliki oleh kedua wanita itu Tanya Sing Ching Bu dengan suara tetap bengis Untuk urusan itu, HMMM, aku kurang jelas Sahut Hoho sambil mengerutkan sepasang alisnya Dia pura sedang berpikir keras Padahal si bocah tengah mengerahkan tenaga luakangnya Untuk mengumpulkan kembali tenaga dalamnya Guna memulihkan semangatnya Bangsat kau jangan main gila di hadapanku Bocah busuk bentak Sing Ching Bu dengan bengis Bagaimana kau bisa mengatakan kurang jelas Sedangkan kau telah berkomplot dengan kedua perempuan itu Benar Hohan, orang gagah Aku hanya mengetahui mereka cuma memiliki uang tidak begitu banyak Dan selebihnya dari itu Mereka tidak memiliki barang berharga Karena mereka baru saja tertimpa malapetaka dan kesusahan Yaitu ayah dari si gadis Yang juga menjadi suami dari ibu si gadis Telah dibunuh oleh Hohan Dengan sendirinya sebagai dua orang wanita yang lemah Bagaimana mereka bisa memiliki harta yang banyak HMM ternyata kau lebih mencoba untuk melindungi kedua wanita itu Kau dengarlah Aku telah menerima laporan bahwa kedua perempuan itu telah menjual rumah dan barang mereka Sehingga di tangan mereka terdapat banyak sekali harta Muridku yang menjadi pemilik dari rumah makan tempat kalian bertemu itu telah melaporkan segalanya Sekarang aku menanyakannya kepadamu Agar lebih memastikan hal itu Maka dari itu Kau jangan coba mendustai diriku Kata Sing Ching Bu dengan suara yang menyeramkan sekali Mendengar itu Ho Ho jadi terkejut sekali Karena dia tidak menyangka bahwa pemilik rumah makan di mana Ming Jie dan ibunya saat ini sedang menginap di situ Adalah murid dari siang Mosandia baru tersadar Pantas saja kedua iblis itu mengetahui jelas segalanya Tidak taunya pemilik rumah makan itu merupakan kaki tangannya juga Yang telah melaporkan segalanya kepada mereka Ho Ho tidak mau begitu saja mengakuinya Karena dia memang ingin mengulur waktu dapat mengumpulkan kembali semangat dan tenaganya Maka dari itu Dia telah memperlihatkan muka seperti orang yang keheranan Oh, kalau begitu kalian mengetahui lebih jelas segalanya daripada aku Kata Ho Ho cepat Tetapi Oh Ya Benar Benar Memang ibu si gadis pernah berkata Bahwa mereka telah Menjual rumah mereka Dan juga menjual harta mereka Tetapi Tanda petik Tetapi kenapa tanya Sing Ching Bu cepat dan terburu Tetapi menurut keterangan mereka Mereka telah menyimpan harta itu di suatu tempat yang dirahasiakan benar Karena bisa dimengerti Sebagai dua orang wanita yang lemah Tentu Saja mereka tidak berani membawa harta itu kemana mereka pergi Karena mereka takut dirampok atau mengalami kesulitan di jalan dusta Ho Ho kemudian Bagus Lalu di tempat mana mereka menyimpan uang itu tegur Sing Ching Bu lagi Kau Jelaskan kepadaku Tentu kami akan membebaskan dirimu Asal kau tetap mau bekerja sama dengan kami Ho Ho tersenyum Dia merasakan tenaganya telah pulih tujuh atau delapan bagian Maka dari itu Dia hanya perlu mengulur waktu beberapa saat lagi Pasti tenaganya akan terkumpul seperti sedia kalah Menurut mereka ini pun kalau aku tidak salah dengar Harta itu telah disimpan oleh mereka Di sebuah kelenteng rusak Yang ditanam di bawah tanah kata Ho Ho kemudian Kelenteng apa dan di mana letaknya Tanya Sing Ching Bu dengan bernafsu Di holam sahut Ho Ho Dan nama kubil itu kalau tidak salah adalah Pratsian Si Kubil delapan dewa Harta itu disimpan di bagian mananya Dari kubil itu Tanya Sing Ching Bu lagi Aku tidak mengetahuinya Kau pasti mengetahui Mustahil mereka setelah memberitahukan tempat penyimpanan harta mereka Lalu tidak memberitahukan letak tempat itu Kata Sing Ching Bu dengan bengis Ho Ho tersenyum tawar Aku benar tidak mengetahuinya Kata Ho Ho dengan suara yang dingin Karena dia merasa semangatnya mulai pulih kembali Sehingga Ho Ho merasakan bahwa dia tidak perlu takut kepada iblis itu lagi Asal dia mau berwaspadat terhadap akal licik dari iblis itu Dan mau berhati-hati terhadap perangkap-perangkap yang dipasang oleh iblis itu Tentu dia akan bisa menghadapinya Ho Ho juga yakin Untuk kepandayan ilmu silat yang dimiliki oleh si iblis dan orangnya itu Bukanlah menjadi tandingan dirinya Dan kepandayan dari si iblis itu hanya dipandang sebelah mata oleh Ho Ho Dusta-dusta teriak Sing Ching Bu dengan kalap Apakah kau mau merasakan sekali lagi dikurung di dalam ruangan bawah tanah itu Untuk menderita kelaparan dan kehasan tanda seru Tentu saja aku tidak mau Atau kalau memang Ho Han mau merasakannya Silahkan melompat turun ke dalam lubang perangkap itu Sahut Ho Ho dengan berani Bersambung Kurang ajar teriak Sing Ching Bu dengan suara yang bengis sekali saking murkanya Benar-benar kau seorang bocah yang tidak mengenal mampus Baiklah, dengan diketahuinya tempat penyimpanan harta itu olahku Yaitu kuil Patsian Siye Aku yakin pasti bisa mencarinya sendiri bagian mana dari kuil itu yang telah dipergunakan oleh kedua perempuan itu untuk menyimpan hartanya Kau sekarang harus berdiam di dalam ruangan itu dulu untuk beberapa hari lagi Kalau memang nanti apa yang kau ceritakan itu kami telah buktikan kebenarannya HMMMMM, kau baru kami bebaskan Tetapi kalau nanti kenyataannya berlainan dan kau hanya menceritakan sebuah cerita bohong belaka Menyesal sekali kami tidak bisa mengampuni jiwa anjingmu Mau tidak mau kawakan kami bunuh Dan setelah berkata begitu Sing Ching Bu menoleh kepada kedua muridnya itu Memberikan isyarat kepada kedua orang itu agar mereka memasukkan Ho Ho ke dalam ruangan perangkap itu lagi Ho Ho hanya berdiam diri saja, pura-pura masih lemas dan tidak bertenaga Si bocah melihat kedua orangnya Sing Ching Bu menghampiri ke arah dirinya Cepat kau naik ke atas keranjang ini Kami akan menuruni dirimu Bentak salah seorang di antara kedua murid Sing Ching Bu itu dengan suara yang galak Ho Ho memperlihatkan muka seperti orang ketakutan Aku tidak mau masuk ke dalam ruangan itu lagi Tadi kalian telah menjanjikan Asal aku mau menjawab yang sejujurnya Kalian tentu akan membebaskan diriku Maka dari itu, mengapa sekarang aku malah diperintahkan Untuk masuk ke dalam liang itu pula Kedua murid Sing Ching Bu tertawa gelak-gelak Tampaknya mereka menganggap sikap Ho Ho itu lucu dan menggelikan hati mereka Cepat kau naik ke dalam keranjang ini Bentak salah seorang di antara kedua orang itu Sambil membentak begitu Dia juga mengulurkan tangannya mendorong tubuh Ho Ho Jangan banyak kerua lagi Nanti kalau guru kami gusar Kau tentu akan celaka Ho Ho diam saja berdiri tegak di tempatnya Dia menantikan sampai tangan orang itu hampir mengenai dirinya Sebat luar biasa si bocah mengelakannya Lalu tahu-tahu tangannya telah melayang menghajar bahu orang itu Dan dikala murid Sing Ching Bu ini terkejut Ho Ho mengulurkan tangannya Sehingga tubuh murid Sing Ching Bu ini terhuyung ke depan Dan tanpa bisa ditahan lagi Tubuhnya terjerumus ke dalam ruangan perangkap itu Dan terdengar suara jeritan kagetnya Disusul kemudian dengan suara jeritan yang menyayatkan hati Karena tubuh orang itu telah terbanting hancur dan binasa di dasar ruangan perangkap itu Tentu saja hal ini mengejutkan Sing Ching Bu dan muridnya yang seorangnya lagi Mereka sampai bengong memandangi mulut liang dari ruangan perangkap itu Tetapi Ho Ho bukan hanya melakukan itu saja Dia melompat untuk bekerja lebih lanjut Tahu-tahu tangannya telah diulurkannya untuk mencengkram lengan murid Sing Ching Bu yang seorangnya lagi Yang berdiri tidak begitu jauh dari dirinya Murid Sing Ching Bu biarpun tidak memiliki kepandayan yang tinggi Tetapi dia telah berusaha untuk mengelakan cekalan tangan Ho Ho Namun dia kalah sebat Sebab dengan cepat pergelangan tangannya telah kena dicekal oleh Ho Ho Sehingga murid Sing Ching Bu jadi ketakutan setengah mati Dia mengeluarkan suara jeritan ketakutan Tetapi tubuhnya telah terpental dilemparkan oleh Ho Ho ke arah liang perangkap itu Segera juga tubuh murid Sing Ching Bu terlempar masuk liang perangkap itu Dan terdengar suara jeritannya yang menyayatkan hati Tubuh murid Sing Ching Bu yang seorang ini telah meluncur terus ke dalam liang perangkap itu Dia menjerit-jerit ketakutan namun kemudian terdengar suara jeritannya yang menyayatkan hati Karena tubuhnya juga telah terbanting binasa di dasar ruangan perangkap tersebut Sing Ching Bu yang menyaksikan kejadian yang berturut-turut di depan matanya Jadi kaget setengah mati Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan yang begitu cepat Tadinya dia melihat si bocah telah begitu lemas dan tidak bertenaga Menyebabkan dia jadi tidak bersiap siaga Dan tidak mengikat kaki serta tangan si bocah Tetapi siapa tahu Tenaga si bocah telah pulih kembali seperti biasanya Malah si bocah tampaknya telah segar Memang sebenarnya disebabkan tenaga luakangnya yang tinggi Maka Ho Ho bisa mengerahkan tenaga dalamnya itu untuk memulihkan semangatnya Apalagi dia telah memperoleh makanan dan minuman Dia jadi segar kembali Tetapi Sing Ching Bu hanya bengong sesaat saja Karena ketika dia telah tersadar kembali Iblis ini jadi murka bukan main Dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur Iblis ini telah berjingkrak Bocah busuk Benar-benar kau mencari mampus bentak Sing Ching Bu dengan suara yang menyeramkan sekali Aku telah berbaik hati mengeluarkan kau dari kurungan ruangan perangkap tersebut Tetapi kau rupanya tidak tahu diri Terimalah seranganku ini Dan setelah membentak begitu Sing Ching Bu melompat sambil menggerakkan tangan kiri dan tangan kanannya Sehingga angin serangannya itu berseliwiran keras sekali menyambar ke arah Hoho Hoho mengerti bahwa si Iblis setidak-tidaknya memiliki kepandayan yang cukup tinggi Dia tidak boleh memandang remeh dan terlalu merendahkannya Karena kalau sampai kali ini dia rubuh di tangan Iblis itu Tentu tidak akan celaka tanpa ada ampunya lagi Maka dari itu, Hoho tidak tinggal diam waktu melihat si Iblis telah melancarkan serangan kepadanya Dengan cepat Hoho mencelat ke samping Dan dikala dia mengelakan begitu Tangan kanannya juga bergerak menghajar Iga Sing Ching Bu Tetapi Sing Ching Bu ternyata memang seorang jago yang memiliki kepandayan yang tidak lemah Sebab waktu dia melihat serangannya dapat dihilangkan oleh si Bocah dan malahan si Bocah membalas serangannya Dengan cepat dia menarik pulang tangannya sambil mengeluarkan seruan yang nyaring Dia menggerakkan tangan kanannya untuk menangkis serangan yang dilancarkan oleh Hoho Tangan mereka telah saling bentur Kali ini segera juga terlihat Siapakah di antara kedua orang ini yang memiliki kepandayan yang lebih tinggi Waktu tangan mereka saling bentur begitu Hoho masih bisa berdiri tetap di tempatnya tanpa bergeming sedikit pun juga Kedua kakinya seperti telah terpantek di lantai ruangan tersebut Sikapnya juga tenang sekali Tetapi berbeda dengan Hoho Tampak tubuh Sing Ching Bu telah terhuyung-huyung dengan keras ke belakang beberapa tombak jauhnya Mukanya juga pucat sekali Serangan yang dilancarkan oleh Hoho ternyata mengandung tenaga serangan yang luar biasa kuatnya Sehingga Sing Ching Bu sampai terhuyung-huyung begitu Sing Ching Bu berusaha untuk mengendalikan dirinya Ketika si iblis merasakan betapa bagian dadanya nyeri dan sakit sekali membuat dia jadi kaget Sebab segera mengetahui bahwa dia telah terluka di dalam Dengan mengeluarkan seruan yang nyaring, Hoho menjejakan kakinya Dia menerjang lagi ke arah Sing Ching Bu Karena dia tidak mau melepaskan kesempatan yang ada Apalagi melihat Sing Ching Bu telah tergempur hebat dan belum bersiap-siap Sing Ching Bu merasakan semangatnya seperti terbang Meninggalkan raganya waktu melihat Hoho menerjang ke arah dirinya Dia sampai mengeluarkan suara seruan yang tertahan Tetapi Sing Ching Bu tidak bisa memilih jalan lain Dia melihat betapa si bocah melancarkan serangannya lagi kepada dirinya Mau tidak mau Sing Ching Bu harus menangkisnya Buk terdengar suara benturan tangan mereka yang keras sekali Kali ini Sing Ching Bu mengeluarkan suara teriak kesakitan yang keras sekali Tubuhnya juga telah terpental empat tombak lebih karena hebatnya serangan yang dilancarkan oleh Hoho Malah pergelangan tangan dari si orang Sing Sing itu patah Hoho masih melompat menerjang ke arah Sing Ching Bu lagi Karena dia memang tidak mau memberi hati dan kesempatan kepada Sing Ching Bu Dikala orang terdesak hebat Dia ingin mempergunakan kesempatan itu untuk membinasakan si iblis Cepat luar biasa, kedua tangan si bocah telah bergerak-gerak Hoho melancarkan serangan yang hebat sekali dan berangkai kepada Sing Ching Bu Biarpun lengan tangan kanannya telah patah Namun disebabkan keadaan yang terdesak begitu Mau tidak mau Sing Ching Bu harus mempergunakan tangan kirinya untuk menangkis lagi Buk kembali terdengar suara benturan tangan mereka yang keras luar biasa Dibarengi oleh tubuh Sing Ching Bu yang terpental empat atau lima tombak dan terbanting keras sekali di lantai ruangan itu Dia juga telah mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan, suara jeritan kesakitan dan kaget yang bukan main Hoho yang sudah dipenuhi oleh rasa dendam atas penyiksaan dirinya yang dibiarkan kelaparan dan kehasan oleh iblis ini Dan juga apalagi dia memang teringat si iblis bukan manusia baik-baik Dengan tidak membuang-buang kesempatan Hoho bekerja tidak kepalang tanggung Sebab tubuhnya telah mencelat cepat sekali Kedua tangannya telah bergerak Yang tangan kirinya mencengkeram baju di bagian dada Sing Ching Bu Sedangkan tangan kanannya menghajar batok kepala orang Sing Sing itu dengan kepalan tangan yang mengandung tenaga luakang yang luar biasa kuatnya Sing Sing Bu jadi kaget luar biasa Semangatnya terbang meninggalkan raganya Dia melihat Hoho bergerak cepat dan bertenaga sekali Seperti juga Singa yang tengah terluka Waktu melihat kepalan tangan Hoho meluncur cepat dan bertenaga akan menghajar batok kepalanya Dia jadi mengucurkan keringat dingin dan orang Si Sing ini telah mengeluh Kedua tangannya yang telah patah waktu dia menangkis serangan Hoho yang datangnya secara berturut-turut itu Sudah tidak berdaya lagi untuk menangkis serangan yang dilancarkan oleh Hoho Satu-satu jalan, dia hanya memiringkan kepalanya untuk mengelahkan hajaran tangan Hoho Karena Sing Sing Bu memang belum mau mati Ampun, siau hiap Pendekar muda teriak Sing Sing Bu dengan suara yang melengking tinggi Mengandung ketakutan yang luar biasa Karena dia benar-benar tidak pernah menyangka seorang bocah cilik Seperti Hoho ternyata mempunyai kepandayan yang begitu tinggi Tadinya Hoho telah dapat mereka tawan Hanyalah disebabkan kelicikan otak mereka yang telah mempergunakan lantai perangkap itu Sehingga Hoho yang memang belum begitu berpengalaman di dalam dunia persilatan Telah kena terjerat oleh perangkap mereka Tetapi sekarang, dikala mereka bertanding dengan masing-masing mengeluarkan kepandayan mereka Yang sebenarnya, Sing Sing Bu ternyata bukan menjadi tandingan Hoho Kalau dibandingkan kepandayan kedua orang ini Kepandayan Sing Sing Bu masih beberapa tingkat di bawah kepandayan yang dimiliki oleh Hoho Hoho mendengar teriakan Sing Sing Bu yang meminta pengampunannya Sebetulnya kalau orang lain yang meminta pengampunan Hoho pasti tidak akan meneruskan pukulannya dan akan membebaskannya dari kematian Tetapi kali ini yang meminta pengampunan kepadanya adalah seorang iblis yang sangat jahat Sekali, Hoho sendiri hampir saja mati kelaparan dan kehasan di dalam ruangan perangkap itu Maka dari itu, hati si boh tidak goyang mendengar jeritan Sing Sing Bu yang menyayatkan hati itu Si bocah malah meneruskan serangannya Waktu melihat orang Sing Sing itu telah berusaha mengelakkan serangannya itu dengan memiringkan kepalanya ke samping Si bocah telah mengalihkan arah pukulannya sehingga dengan tepat batok kepala Sing Sing Bu dapat dihajarnya dan batok kepala itu telah hancur Darah munkrat, disertai oleh suara jeritan Sing Sing Bu yang mengerikan sekali Waktu Hoho melepaskan cekalannya pada baju di bagian dada dari orang Si Sing itu Maka mayat Sing Sing Bu terjungkal dan rubuh menggeletak di lantai tanpa berkutik lagi Melihat kejadian ini, Hoho jadi tertawa gelak-gelak dengan perasaan yang puas sekali Karena salah seorang iblis yang sangat ditakuti sekali oleh penduduk di sekitar tempat tersebut telah tamat riwayatnya Dipandanginya mayat Sing Sing Bu sambil tertawa keras terus menerus sampai tubuh Hoho jadi tergoncang keras Hoho menyadari bahwa tugasnya masih ada, yaitu dia harus membunuh Sing Sing Sian dan Lipo Serta beberapa orang-orangnya siang mosan Ditendangnya mayat Sing Sing Bu ke pinggir ruangan tersebut dan si bocah tertawa gelak-gelak lagi dengan suara yang nyaring sekali Tetapi dikala Hoho tengah tertawa gelak-gelak begitu, dia mendengar suara orang berseru marah dan juga suara seruan kaget Dengan cepat Hoho memutar tubuhnya, maka dihadapannya dia melihat Sing Sing Sian dan Lipo yang tengah berdiri bengong Memandangi mayat Sing Sing Bu dengan mati yang terpentang lebar Tampaknya mereka kaget bukan main Bagus! Aku jadi tidak perlu bersusah payah mencari kalian Kata Hoho cepat sambil tertawa mengejek lagi Kalian adalah manusia-manusia jahat, mari maju, kita main-main beberapa jurus Sing Sing Sian sangat marah sekali, dia seperti tidak mau mempercayai penglihatannya bahwa Hoho telah berhasil membinasakan adiknya, yaitu Sing Sing Bu Maka cepat luar biasa dia mengeluarkan suara bentakan yang nyaring Tubuhnya mencelat tinggi sekali, dia telah melompat masuk ke tengah-tengah ruangan Tadinya dia datang ke ruangan ini memang untuk mencari Sing Sing Bu Maka dia tidak menyangka bisa menyaksikan kejadian yang begitu mengerikan Hoho mengeluarkan suara tertawa yang mengejek Si bocah tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun Karena si bocah memang mengerti, biar bagaimana hari ini dia harus membunuh orang-orangnya Siang Mosan Termasuk kedua iblis itu, sebab kalau tidak, penduduk di sekitar tempat itu selalu akan terancam jiwanya oleh kejahatan yang selalu dilakukan oleh kedua iblis itu Sekarang Sing Sing Bu, iblis yang seorangnya telah dibunuh Hoho Maka hanya tinggal Sing Sing Sian dan beberapa orang anak buahnya Dengan sendirinya hal itu tidak begitu menyulitkan Hoho Sebab si bocah menyadari bahwa kepandaian iblis ini juga tidak mungkin berada di sebelah atas dirinya Pasti dengan mudah dia bisa merubuhkannya Hanya Hoho mau berlaku lebih hati-hati, sebab dia takut akan akal licik dari iblis ini Waktu Sing Sing Sian telah melompat ke tengah-tengah ruangan tersebut Sepasang matanya dengan bengis dan memancarkan sinar yang merah mengandung kemurkaan yang luar biasa Mendelik ke arah Hoho Bocah bangsat bentaknya dengan suara gemetar dan tubuh yang menggigil Kau telah membunuh adikku, maka kau akan kumampusi dengan kera yang hebat sekali Aku akan menyiksa dengan hebat sebelum kau mampus Hoho tertawa dingin dengan sikap yang mengejek Dia tidak jerik untuk berhadapan dengan iblis ini Hayo kau majulah untuk menyiksa ku tantang Hoho dengan suara yang nyaring Aku mau lihat, sampai di mana kemampuan yang kau miliki Sing Sing Sian jadi murka bukan main Seumur hidupnya dia belum pernah dianggap begitu remeh oleh siapapun Malah penduduk di sekitar tempat itu sangat menghormati dan jerik sekali terhadap mereka Siang Mosan maka dari itu, bisa dibayangkan betapa kemurkaan yang meliputi hati iblis ini Karena seorang bocah seperti Hoho telah berani memandangnya begitu Rendah dan juga telah membunuh adiknya Dengan mengeluarkan seruan murka yang hebat dan mengguntur Tampak Sing Sing Sian menjejakan kakinya Tubuhnya mencelak cepat sekali menerjang ke arah Hoho Sambil melompat menerjang begitu, kedua tangan Sing Sing Sian bekerja untuk melancarkan serangan yang berantai kepada Hoho Hebat sekali serangan yang dilancarkan oleh Sing Sing Sian ini Karena dia melancarkan serangan tanpa mengenal ampun dan telengas sekali Dia juga melancarkan pukulan-pukulannya itu dengan mempergunakan tenaga luokang yang kuat dan hebat Kalau sampai Hoho terkena serangan yang dilancarkan oleh Sing Sing Sian Pasti tubuh Hoho akan remuk, atau tulang-tulang tubuhnya akan bercopotan Angin serangan tersebut juga telah menyambar lebih dahulu sebelum serangan-serangan dari Sing Sing Sian menemui sasaran Hoho bisa merasakannya, betapa keras angin serangan si iblis yang menyambar ke arah dirinya Seketika itu juga Hoho menyadari bahwa kepandayan yang dimiliki oleh Sing Sing Sian ini ternyata lebih tinggi satu tingkat Kalau dibandingkan dengan kepandayan yang dimiliki oleh Sing Sing Bu, adik dari si iblis ni Tetapi Hoho tidak gentar sedikitpun, dengan mengeluarkan suara dengusan tertawa mengejek Dia segera mencelat ke samping dan tahu-tahu tubuhnya seperti bayangan menerjang ke belakang Sing Sing Sian Tangan kanan Hoho juga bergerak cepat dan bertenaga sekali Sambil mengeluarkan suara teriakan yang keras Hoho menghajar punggung Sing Sing Sian dengan mempergunakan tenaga luakang yang kuat sekali Dia bermaksud sekali hajar, punggung orang Si Sing ini bisa dihajar hancur Tetapi Sing Sing Sian memang lebih tangguh kalau dibandingkan dengan Sing Sing Bu, adiknya Dengan cepat dia bisa merasakan menyambarnya angin serangan pada punggungnya Cepat luar biasa dia menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat ke depan Sambil melompat begitu, orang Si Sing ini mencabut golok yang tersoran di pinggangnya Sambil mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, golok itu disabetkan ke belakangnya Karena dia menduga bahwa Hoho tentu akan mengejar dirinya Tetapi Hoho ternyata tidak mengejarnya, hanya berdiri tegak di tempatnya dengan mulut tersungging Seulas senyuman yang mengandung ejakan Tentu saja Sing Sing Sian jadi kalap bukan main Dia sampai mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur Lalu dia telah memutar goloknya dan menerjang maju lagi kepada Hoho Iblis ini juga sudah tidak memperdulikan peraturan di dalam rimba persilatan Yang melarang menyerang lawan yang tidak bersenjata Goloknya itu telah diputarnya, di waktu telah menerjang dekat sekali kepada Hoho Goloknya itu telah mengambil sikap seperti membacok, menabas, dan juga menyeram pangkaki Hoho Namun bocah cilik ini tidak juri sedikitpun, hati Hoho besar dan berani sekali Dengan mengeluarkan suara ejekan, Hoho menantikan tibanya serangan golok dari lawannya tersebut Di saat golok itu hanya terpisah beberapa dim dari tubuhnya Tau-tau Hoho mengulurkan tangannya, dengan berani sekali si bocah menjepit senjata tajam lawannya Dan Hoho berhasil dengan apa yang dilakukannya itu Metu golok dari Sing Sing Sian telah Berhasil dijepit oleh kedua jari tangannya Lepas bentak Hoho dengan suara bengis sekali Dan golok itu telah terlepas dari cekalan tangan Sing Sing Sian Karena orang Sing Sing ini merasakan betapa telapakan tangannya pedih sekali Dan juga dia merasakan betotan tenaga si bocah kuat luar biasa Membuat dia tidak bisa mempertahankan goloknya itu Dengan mengeluarkan suara yang berkontrangan keras sekali golok Sing Sing Sian telah terlempar jauh di atas lantai Hoho tertawa dingin, dan dia tidak berdiam diri sampai di situ saja Di kalah Sing Sing Sian tengah terkejut dan berdiri bengong Tau-tau tangan kiri Hoho menyambar akan mencengkeram batok kepala dari orang Si Sing Tentu saja hal ini mengejutkan Sing Sing Sian dan semangatnya seperti terbang Meninggalkan raganya waktu melihat betapa tangan Hoho hanya terpisah beberapa ding saja dari batok kepalanya Segera setelah tersadar dari kesimanya, dengan mengeluarkan suara teriakan ketakutan Orang Si Sing ini dengan gugup melemparkan tubuhnya bergulingan di atas lantai Hoho tertawa gelak-gelak melihat kepengecutan orang Si Sing Tetapi si bocah tidak mengejarnya, Hoho hanya berdiri diam di tempatnya sambil mengawasi orang Si Sing tersebut yang tengah merangkak bangun HMMM, kepandayan Siang Mosan yang digembar-gemborkan itu ternyata hanya sebegini saja EJ, Hoho dengan suara yang dingin Tetapi, hari ini Siang Mosan harus lenyap dari permukaan bumi Tadi saudaramu telah ku mampusi, maka kini giliranmu untuk mampus pulang ke neraka Dan setelah berkata begitu, Hoho tertawa gelak-gelak, sampai tubuhnya juga tergoncang keras Tubuh Sing Sing Sian jadi gemetar, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Hoho mempunyai kepandayan yang begitu tinggi Padahal usia Hoho baru belasan tahun, namun dia sudah bisa memiliki kepandayan yang luar biasa itu Benar-benar membuat Sing Sing Sian jadi kagum dan tidak mengerti Di samping itu, dia jadi menggidik angeri kalau teringat bahwa adiknya telah mati di tangan si bocah Malah kali ini dia yang akan menjadi giliannya Urusan untuk mati memang ditakuti oleh semua orang, termasuk juga Sing Sing Sian Maka itu mati-matian dia ingin mempertahankan hidupnya Juga matanya telah mencilak-cilak memandang sekeliling ruangan tersebut Sebab kalau memang dia masih mempunyai kesempatan, tentu dia ingin melarikan diri saja Si bocah dianggapnya terlalu kuat dan tangguh sekali Tetapi Hoho rupanya telah dapat membaca isi hati dari si iblis HMM, kau tidak perlu bermimpi untuk dapat meloloskan diri dari tanganku Kau biar bagaimana harus mampus HMM, iblis jahat Kau tidak mungkin dapat hidup terus di permukaan bumi ini Kematian adalah bagian kalian Dan setelah berkata begitu, Hoho tertawa gelak-gelak lagi Tentu saja Sing Sing Sian jadi tambah ketakutan, tubuhnya agak tergetar Dia jadi juri sekali untuk berurusan dengan bocah yang luar biasa ini Kau, kau mempergunakan ilmu siluman apa bentak Sing Sing Sian dengan gugup? Ilmu siluman? Hahaha, kau jangan ngaco aku tidak pernah mempergunakan ilmu siluman Tetapi yang ku pergunakan adalah keadilan dan kebenaran Guna menghadapi manusia-manusia jahat seperti kalian Melenyapkan dari permukaan bumi ini Darah telah terlalu banyak mengalir membasai bumi Maka dari itu, perbuatan jahat kalian harus dibendung Kalian dua manusia jahat memang pantas untuk dilenyapkan dari bumi ini Bersiap-siaplah kau untuk menerima kematianmu Guna menyusul adikmu menemui Giam Loong, Raja Akhirat Muka Sing T.J.I.N.G. selanjadi berubah pucat Pasti sekali, dia berdiri kesima di tempatnya tanpa bisa berkata-kata Hayo maju, aku akan menerima segala macam seranganmu Keluarkanlah seluruh kepandayan yang kau andalkan Aku akan memuasi hatimu, karena kau harus mati dengan care yang puas Sing Sing Sian melihat kesempatan untuk meloloskan diri sangat tipis sekali Maka dari itu, dia jadi tambah ketakutan, dan akhirnya jadi nekat dan kalap Dengan mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur Tampak tubuhnya telah mencelat lagi untuk mengambil goloknya yang tadi telah terlempar ke atas lantai Kemudian dengan senjata tajam di tangannya itu Dia menerjang ke arah Hoho untuk melancarkan serangan-serangannya yang kalap dan nekat Guna mengadu jiwa Biarpun Hoho tampaknya hanya memandang sebelah matuk kepada diri si iblis Namun kenyataannya, Hoho tetap berlaku waspada Melihat Sing Sing Sian telah menerjang ke arahnya lagi dengan mempergunakan goloknya itu Hoho telah memperdengarkan suara tertawa dinginnya Kemudian goloknya menyambar ke arah bahunya Hoho telah mengegoskannya ke samping Waktu si bocah menggeser kedudukan kakinya Tubuhnya mencelat cepat sekali Dia melompat sambil mengeluarkan suara teriakan yang nyaring Tangannya telah bergerak akan menotok jalan darah dari iblis itu Tetapi kali ini Sing Sing Sian telah nekat dan kalap sekali Dia tidak memperdulikan keselamatan jiwanya lagi Karena dia memang sudah mau mengadu jiwa dengan lawannya Waktu melihat Hoho menotok ke arah dirinya Dia tidak berusaha mengelakan totokan si bocah Melainkan dia memutar goloknya menabas pinggang si bocah Melihat kenekadan si iblis Sing Sing itu Hoho mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin dari hidungnya HMMMM Bagus seru Hoho dengan suara yang nyaring Dia segera menarik pulang serangannya Dan melompat mundur untuk mengelakan bacokan dari golok Sing Sing Sian Tetapi Hoho melompat mundur bukan untuk berdiam diri Sebab begitu kedua kakinya menginjak lantai ruangan itu Dia telah menjejakan kakinya lagi Tubuhnya mencelat cepat sekali Tubuhnya terlambung tinggi sampai tiga tombak lebih menerjang ke arah Sing Sing Sian Sambil menerjang begitu Hoho juga mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur Yang mengejutkan Sing Sing Sian Menyebabkan semangat orang Sing Sing itu Seperti juga lenyap dari tubuhnya Waktu mendengar suara teriakan yang begitu mengguntur dari Hoho Dengan sendirinya dia jadi gugup bukan main Tetapi Hoho tidak tanggung-tanggung Dia telah mengulurkan kedua tangannya Waktu tubuhnya sedang meluncur begitu Sedikit pun Hoho tidak merasa jerik untuk berhadapan dengan Si iblis yang bersenjatakan golok itu Dengan kalap dan dekat sekali Dan juga agak gugup Sing Sing Sian menggerakkan tangannya Goloknya telah berputar-putar melindungi dirinya Namun Hoho Li Hai Si bocah tidak jadi putus asa melihat tubuh si iblis telah dilindungi oleh sinar goloknya itu Sebab setelah dia mengeluarkan suara teriakan yang keras sekali Lalu mencari letak kelemahan Sing Sing Sian Tahu-tahu tangannya diulurkannya Dia telah menyentil golok itu Sehingga mengeluarkan suara terindak yang nyaring sekali Maka telah terdengar suara teriakan Yang merupakan suara jeritan melengking dari Sing Sing Sian Karena senjata makan tuan Goloknya itu telah terpental Dan tepat sekali menghajar muka Sing Sing Sian sendiri Akibat kuatnya sentilan tangan Hoho Dan seketika itu juga tubuh Sing Sing Sian telah menggeletak di lantai Darah telah membanjir dari mukanya yang hampir terbelah oleh goloknya sendiri Hoho telah meluncur turun kembali Dia tertawa gelak-gelak Diawasinya mayat dari orang Si Sing Sekarang sepasang iblis gunung yang ditakuti oleh orang-orang di sekitar tempat itu telah dapat dilenyapkan dari permukaan bumi Berarti bahaya bagi penduduk di sekitar tempat itu jadi tidak ada lagi Tiba-tiba Hoho teringat sesuatu Dia menoleh ke arah pintu Dilihatnya Lipo, pemilik kedai arak Yang telah menjadi comblang urusan ini Tengah membalikan tubuhnya untuk kabur Kau mau kabur kemana bentak Hoho dengan suara yang bengis sekali Dan membarengi dengan suara bentakannya itu Hoho menjejakan kakinya Tubuhnya telah mencelat cepat sekali ke arah pintu ruangan itu Tangannya diulurkan mencengkeram baju bagian punggung dari orang Sili tersebut Waktu punggungnya kena dicengkeram oleh Hoho Seketika itu juga semangat Lipo jadi meninggalkan raganya Dia jadi lemas dan ketakutan setengah mati Ampun, ampun Hohan Ampun teriaknya dengan gugup Suaranya gemetar dan dari matanya telah mengucur air mati yang deras sekali Ampun Hohan, kau jangan membunuhku Hoho menenteng orang Sili itu ke tengah-tengah ruangan Kau adalah manusia yang paling jahat Kata Hoho kemudian dengan bengis Kau yang telah mendatangkan malapetaka bagi penduduk di sekitar tempat ini Sebab kau adalah hular berkepala dua Yang selalu mengadukan apa saja kepada kedua iblis itu Maka dari itu, kau juga harus mampus Lipo jadi ketakutan setengah mati Dia kalau bisa ingin berlutut menciumi kaki Hoho untuk meminta pengampunan bagi jiwanya Ampun Hohan, aku tentu tidak berani melakukan kejahatan lagi Aku berani bersumpah Hohan, kau ampunilah jiwaku ratap Lipo dengan ketakutan sekali Karena dia menyadari, sekali saja Hoho mengayunkan tangannya maka tamatlah riwayatnya Hoho tertawa-tawar, dia mendengus mengejek Mengampuni jiwa anjingmu tanya Hoho dengan suara mengandung ejekan HMM, sekarang kau baru mengetahui bagaimana rasanya seseorang menghadapi kematian Coba kau bayangkan, korban-korban kalian yang telah kalian binasakan Betapa berduka hati para keluarga mereka yang ditinggalkannya Ampun Hohan, Xiao Jin, Budak, hanya menjalankan perintah dari, dari Xiang Mo San Mereka terlalu jahat, kalau memang Xiao Jin tidak mau bekerja sama dengan mereka Tentu Xiao Jin akan dibunuhnya juga dan setelah meratap begitu Lipo menangis terisak-isak Hoho kembali tertawa dingin Manusia anjing kau, pengecut sekali kau kata Hoho memakinya Benar-benar Xiao Jin memang manusia anjing Maka tidak ada artinya dibunuh oleh Hohan Lebih baik Hohan memberikan kesempatan hidup kepada Xiao Jin Karena Xiao Jin jadi mempunyai kesempatan untuk merubah sikap jahat Xiao Jin Xiao Jin bersumpah akan melakukan perbuatan baik HMM, hari ini aku telah bersumpah Tidak ada seorang pun di antara orang-orang Xiang Mo San yang bisa hidup terus Termasuk kau juga yang harus mampus kata Hoho dengan suara yang bengis sekali Lipo jadi ketakutan setengah mati Dia sampai merengek-rengek menangis dan terkencing-kencing Dia memohon-mohon agar dirinya diampuni dan diberikan kesempatan hidup Namun hati Hoho telah mengeras seperti baja Dia sudah tidak merasa kasihan sedikitpun kepada Lipo Manusia jahat ini Kau harus mampus Itu putusanku kata Hoho dengan tegas Ha? Apakah Hohan begitu tega untuk membunuhku? Tanya Lipo dengan suara yang gemetar Mengapa aku harus tidak tega? Bukankah kau sendiri juga selalu membunuh orang tanpa mengenal kasihan? Ampun Hohan! Nah, kau tabahlah untuk menerima kematianmu Sebagai tebusannya kepada dosa-dosa yang telah kau perbuat Kata Hoho dengan suara yang dingin Tubuh Lipo jadi gemetaran keras sekali Dia ketakutan setengah mati Tetapi belum lagi dia bisa merengek Tau-tau dia merasakan tubuhnya telah terlontar tinggi sekali Dia jadi mengeluarkan suara jerit ketakutan yang keras Dan kembali dia menjerit kalap Waktu mengetahui dirinya telah dilontarkan masuk ke dalam liang perangkap yang dalam itu Dan tubuhnya telah meluncur terus Lalu terbanting binasa di dasar ruangan perangkap itu Hoho hanya mendengar suara jerit kematian Lipo yang mengerikan sekali Dan mulut Hoho telah tersungging seulas senyuman puas Karena orang-orang jahat ini telah dapat dibasminya hanya tinggal seorang Yaitu Ching San Pemilik rumah penginapan di mana Mingjie dan ibunya yang kala itu tengah menginap di sana Hoho melangkah perlahan-lahan menghampiri golok Sing Ching Sian yang tergeletak di atas lantai Dia telah mengambilnya Kemudian dia dihampirinya mayat Sing Ching Bu Diperhatikan mayat orang Sising itu Tau-tau golok di tangan Hoho telah melayang cepat sekali Menabas batang leher mayat Sing Ching Bu Sehingga batok kepala mayat itu menggelinding terpisah dari batang leharnya Setelah menabas putus batang leher Sing Ching Bu Hoho menghampiri Sing Ching Sian Dia telah membacok pula batang leher Sing Ching Sian Dan batok kepala dari orang Sising ini mengalami seperti adiknya Menggelinding terpisah dari leharnya Hoho melemparkan golok itu ke lantai pula Mengambil sehelai kain yang lebar Yang memang telah dipersiapkan sebelumnya Hoho membungkus kedua batok kepala kedua iblis itu Kemudian menentengnya keluar dari ruangan tersebut untuk meninggalkan tempat itu Beberapa orang murid siang bosan telah lenyap kemana Entah di mana mereka telah bersembunyi Mungkin juga tadi mereka telah menyaksikan betapa kedua guru mereka telah terbinasakan Dengan kerok yang begitu mengerikan Mereka cepat-cepat mencari tempat yang aman untuk bersembunyi Menyelamatkan jiwa mereka masing-masing Hoho tidak memperdulikan anak buah dari kedua iblis ini Karena dia menganggap tidak berarti sama sekali Waktu sampai pada pintu keluar Si bocah lalu mencari-cari tombol untuk membuka pintu kuburan itu Dan akhirnya dia berhasil Batu nisan di luar kuburan itu telah tergeser perlahan-lahan Dan tampak sebuah liang untuk keluar Dengan mudah Hoho keluar dari kuburan itu Dan meninggalkan daerah pekuburan tersebut dengan cepat Tidak ada seorang penduduk di sekitar tempat itu Yang mengetahui bahwa seorang bocah yang baru berusia belasan tahun Telah dapat membasmi dua orang iblis yang berkuasa di daerah pekuburan tersebut Hoho memergunakan lewekangnya untuk meninggalkan daerah pekuburan tersebut Sambil menenteng buntalan yang memuat kedua batok kepala dari kedua iblis yang telah mati di tangannya Dengan cepat Hoho telah melakukan perjalanan untuk menemui Ming Jie dan ibu si gadis Memperlihatkan kepada mereka bahwa musuh besar mereka telah dapat dibasmi Dan berarti bahwa dendam mereka telah terbalaskan Dengan cepat Hoho telah melakukan perjalanan Di dalam waktu dua hari saja Si bocah telah sampai di tempat yang dituju Begitu sampai di rumah makan itu Yang merangkap rumah penginapan Pelayan-pelayan rumah makan tersebut memandangi Hoho dengan sorot metu yang agak aneh Mereka heran melihat si bocah yang telah pulang dengan selamat Setelah menyatroni kedua iblis yang mosan yang terkenal akan kebengisannya itu Segera Hoho mendatangi kamar di mana Ming Jie dan ibunya berada Memang Nyonya dan anak itu tidak pernah keluar dari kamarnya selama beberapa hari menantikan kembalinya Hoho Mereka telah mengurung diri sepanjang hari di dalam kamarnya Maka dari itu, melihat kembalinya Hoho, betapa gembiranya hati mereka Oh, ternyata kau telah kembali di dalam waktu yang demikian cepat Siaw Hiap katanya nyonya tua yang menjadi ibu Ming Jie tidak sampai sepuhu hari kau sudah kembali Hoho memberi hormat kepada ibu dan anak itu Kemudian meletakkan bungkusan yang dibawanya Aku membawa oleh-oleh ini untuk kalian Kata Hoho sambil membuka ikatan buntalannya itu Ming Jie dan ibunya mengawasi buntalan itu dengan metu yang terpentang lebar dan juga hati yang berdebar keras sekali Ketika buntalan itu telah terbuka, Ming Jie dan ibunya mengeluarkan seruan kaget bercampur girang Karena mereka melihat itulah batok kepala dari siangmosan, kedua iblis yang telah menghancurkan keluarga mereka Juga di samping perasaan girangnya itu, Ming Jie dan ibunya merasa ngeri melihat kedua batok kepala itu Kedua perempuan ini menangis dengan hati yang terharu dan berterima kasih sekali kepada Hoho yang telah bisa membalaskan sakit hati mereka terhadap kedua iblis tersebut Malah Nyonya setengah tua dan puterinya itu telah berlutut di hadapan Hoho Terima kasih atas pertolongan Inkong, sehingga dendam kami bisa terbalaskan Kami bersyukur kepada Tian bahwa kedua manusia jahat ini akhirnya bisa dibinasakan juga oleh Inkong Terimalah penghormatan kami sebagai pernyataan terima kasih kami kepada Inkong, cuan penolong, kata Nyonya setengah tua itu sambil menangis Hoho jadi sibuk sendirinya untuk mengelakkan penghormatan kedua perempuan itu Dia juga jadi gugup untuk menghiburnya Sudahlah Hujain dan kau Nona, lebih baik kau tidak menangis sedih begitu Agar tidak menimbulkan kecurigaan pada orang-orang di dalam rumah penginapan ini Sebab pemilik rumah penginapan ini mempunyai hubungan yang ngerat sekali dengan kedua iblis ini Dia yang telah melaporkan terlebih dahulu bahwa aku mencari kedua iblis tersebut Sehingga aku telah nyaris kena dibinasakan oleh kedua iblis itu Kalian tunggulah sebentar, aku akan mencari pemilik rumah penginapan ini guna melakukan perhitungan pada dirinya Dan setelah berkata begitu, Hoho cepat-cepat meninggalkan kamar tersebut tanpa menantikan jawaban dari kedua perempuan itu Dia menghampiri seorang pelayan, katanya sambil tertawa Loheng, saudara, bisakah aku bertemu dengan majikanmu? Tanya Hoho Pelayan itu mengawasi Hoho sesaat Kemudian tanyanya, untuk apa siya kau ingin menemui majikan kami? Ada pesan yang dititipkan orang kepadaku agar disampaikan kepada majikanmu itu Dan ada barang yang dititipkan juga untuk diadusa Hoho dengan disertai senyumnya Dia tidak mau orang bercuriga sehingga bisa menghilang Maka dari itu, si bocah tetap membawakan sikap yang manis Pelayan setengah tua itu tampaknya jadi bimbang, tetapi akhirnya dia mengangguk juga Duduklah dulu si Yauko, aku akan pergi memanggilnya Kata pelayan itu sambil membalikan tubuhnya dan berlalu Hoho lalu duduk di kursi yang ada di situ, si bocah menantikan dengan sabar Tak lama kemudian pelayan itu telah muncul kembali dengan mengiringi seorang lelaki setengah tua Hoho cepat-cepat berdiri dengan mulut tersenyum girang Karena dia mengetahui orang ini tentu cingsan, pemilik rumah makan yang merangkap rumah penginapan ini Sedangkan lelaki tua itu yang diiringi si pelayan merangkap kedua tangannya memberi hormat kepada Hoho Sambil katanya diiringi senyumnya yang ramah, si Yauko, ada urusan apakah kau mencari loh Aku si orang tanyanya dengan suara yang sabar sekali Maafkanlah aku mengganggu sedikit ketenangan kasih orang tua Kata Hoho sambil melontarkan senyumnya juga Hoho melihat betapa biarpun orang setengah tua itu berkata-kata dengan suara yang sabar Namun bola matanya berputar-putar tak hentinya, menunjukkan kegugupannya yang bukan main Lo Changke, kau si orang tua, apakah benar yang bernama cingsan? Hoho melihat muka orang setengah tua itu berubah ketika mendengar disebutnya nama cingsan itu Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk juga B, benar katanya dengan suara yang agak tergetar Biarpun orang setengah tua pemilik rumah makan ini telah berusaha untuk bersikap tenang Lo Hoho masih bisa melihat betapa dia sangat gugup sekali Ada urusan apakah si Yauko? Ada seseorang yang telah menitipkan salamu untuk Lo Changke Dan juga telah menitipkan sesuatu barang agar disampaikan kepada Lo Changke Maka dari itu aku tidak berani main-main dan cepat-cepat mencari Lo Changke untuk menyerahkan barang titipan itu kepadamu Oh kata cingsan, mukanya agak tenang Barang apakah itu? Dan siapakah yang telah menitipkannya? Mengenai barang apa yang dikirimkannya itu, Xiao Teh, adik, tidak berani melihatnya Karena itu perbuatan yang lancang, tetapi orang yang mengirimkannya itu kalau tidak salah menamakan dirinya Xiang Mo San Muka cingsan jadi berubah lagi, tetapi dengan cepat pemilik rumah makan ini telah menenangkan gonjangan hatinya Xiang Mo San tanyanya dengan suara yang ditenangkan setenang-tenangnya Kedua orang tua yang berdiam di kaki Gunung Sang San itu Benar orang tua itu telah mengirimkan sesuatu barang untuk Lo Changke Mari ke kamarku dulu untuk menerima barang itu Kata Ho Ho Sambi melangkah untuk kembali ke kamarnya Cingsan tampak ragu-ragu sejenak Namun akhirnya dia mengikuti juga di belakang Ho Ho Karena ia anggap bahwa Ho Ho tentu tidak mengandung sesuatu maksud tertentu Dia melihat di muka Ho Ho biasa saja, tidak memperlihatkan wajah yang sedang marah Hati Cingsan agak tenang dan dia mengikuti ke kamar Ho Ho Si bocah mengajak Cingsan ke kamar dari Mingjie, di mana si gadis sedang berada bersama ibunya Ho Ho membuka sedikit pintu kamar itu, dia mempersilahkan pemilik rumah makan itu untuk masuk lebih dulu Dan ketika Cingsan telah masuk ke dalam kamar itu, Ho Ho juga masuk dan tahu-tahu tangan Ho Ho telah menutup daun pintu itu, dan menguncinya Ketika melangkah masuk ke dalam ruangan kamar itu, Cingsan mulai curiga melihat sikap Ho Ho yang telah mengunci daun pintu kamar itu Tapi dia tidak bilang apa-apa, hanya mengawasi dengan curiga kepada Ho Ho Sedang Ho Ho tertawa sambil berjalan mendekati meja di tengah-tengah kamar itu Inilah barang yang dititipkan oleh Siang Mosan untuk kau, locang ke kata Ho Ho sambil menunjuk buntalan yang berisi kedua batok kepala Siang Mosan, yang kala itu telah ditutup rapat lagi Cingsan mengerutkan sepasang alisnya ketika melihat buntalan yang besar itu Barang apakah yang telah dikirim Su Hao, guru, kepada ku pikir Cingsan di dalam hatinya, dia jadi ragu-ragu Tetapi Cingsan toh akhirnya menghampiri meja itu, dan setelah pemilik rumah makan itu berdiri di samping meja Ho Ho berkata lagi, harap locang ke menerima bingkisan ini, karena dengan begitu, Siang Mosan telah melaksanakan tugas dengan baik serta Menyerahkan barang titipan ini kepada orang yang berhak untuk menerimanya Cingsan mengangguk dengan hati yang masih tidak tenang Terima kasih Siang Mosan, semua ini hanya merepotkan dirimu saja kata Cingsan akahat tidak kata Ho Ho Kalau memang locang ke ingin melihatnya dulu barang yang dititipkan oleh Siang Mosan silahkan locang ke membuka bungkusan itu Baiklah, memang lo hu juga jadi ingin mengetahui barang apa yang dikirimkan oleh kedua orang tua itu kepadaku Kata Cingsan sambil memaksakan dirinya untuk tersenyum, dia juga telah mengulurkan tangannya untuk membuka ikatan pada buntalan itu Tetapi waktu dia sedang membuka buntalan itu, dia telah dapat mencium bau wanyir dari amisnya darah, hatinya jadi tergoncang lagi Dia menduga-duga apa isi dari buntalan itu Dengan tangan yang gemetaran, akhirnya Cingsan berhasil juga untuk membuka buntalan itu Dia membuka perlahan-lahan Namun waktu dia melihat apa sebenarnya isi buntalan itu, sepasang matanya jadi terpentang lebar-lebar Napasnya seperti berhenti dan jantungnya seperti tidak berdetak lagi Serasa napasnya juga telah putus seketika itu, hatinya tergoncang hebat sekali Cingsan juga sampai mengeluarkan seruan kaget dan bingung Dengan mulut yang terpentang gugup sekali, semangatnya seperti juga telah meninggalkan raganya Sebab Cingsan telah mengenali bahwa di dalam buntalan itu terdapat dua buah batok kepala manusia Yang dikenalinya sebagai batok kepala milik Sing Cingsian dan Sing Cing Bu Kedua gurunya yang bergelar siang mosan, kedua batok kepala itu tengah mendelik matanya Seperti juga kedua guru Cingsan ini telah mati dengan care yang penasaran sekali Tubuh Cingsan gemetaran keras, lututnya lemas, hampir saja dia rubuh terjungkal akibat rasa kagetnya Ini, ini, oh, apa maksud kalian kata Cingsan dengan suara gemetar dan mukanya berubah seperti juga secari kertas Matanya juga berputar-putar cepat dengan gugup dan ketakutan Hoho tertawa dingin Kau tentu mengerti apa artinya urusan ini, bukan tanya Hoho dengan suara mengejek Cingsan mengawasi Hoho sesaat dengan ketakutan Tau-tau dia melompat ke arah pintu untuk lari keluar, sambil dia berteriak-teriak, tolong-tolong Tetapi Hoho juga telah bekerja cepat sekali sebelum Cingsan sempat meninggalkan tempat tersebut Si bocah telah melompat dan mencengkeram baju bagian bunda Cingsan pemilik rumah penginapan tersebut jadi gemetar ketakutan Ampun Hohan, orang gagah, ampun seru Cingsan ketakutan Kau mau mengakui kesalahanmu atau tidak bentak Hoho dengan suara yang berubah bengis Aku, aku tidak bersalah apa-apa Hohan teriak Cingsan dengan suara yang gemetar keras Aku tidak tahu apa-apa HMMM, kalau memang kau tidak bersalah Mengapa kau mesti ketakutan begitu tanya Hoho dengan mengejek Lalu tanpa menunggu jawaban, tangan Hoho bergerak menghajar batok kepala pemilik rumah makan itu Sehingga seketika itu juga batok kepalanya hancur tanpa bisa mengeluarkan suara jeritan Tubuhnya melosoh jatuh ke lantai sudah tidak bernapas lagi Hoho setelah membunuh pemilik rumah makan ini, dia menceritakan segalanya kepada Mingjie dan ibunya Lalu meminta kepada Mingjie dan ibunya itu untuk berlalu Mingjie dan ibunya menuruti permintaan Hoho Dengan diantar oleh Hoho, mereka meninggalkan kota itu dan di tengah perjalanan mereka berpencar Sebetulnya Mingjie dan ibu si gadis berat sekali untuk berpisah dengan Hoho Mereka berhutang budi kepada Hoho Apalagi si bocah tidak mau menerima hadiah uang dari kedua wanita itu Cukuplah asal Hujain dan Nona bisa menjaga diri dan selalu dalam keadaan selamat dan sehat Kata Hoho waktu mau berpisah dengan gadis itu dan ibunya Dengan perasaan berat, akhirnya mereka berpisah juga Hoho telah melanjutkan perjalanannya lagi, dia melakukan perjalanannya dengan cepat Tetapi waktu bocah ini sampai di kampung Singkengchun, kembali dia bertemu dengan suatu kejadian yang menghambat perjalanan itu Waktu Hoho sampai di kampung Singkengchun tersebut, hari telah sore benar, dan sebentar lagi akan menjelang malam Maka dari itu, Hoho mencari salah satu rumah penduduk untuk numpang bermalam Dia telah memilih rumah seorang petani tua yang hidup sebatang kere seorang diri Petani tua itu bernama Losem Chie, dan sangat ramah serta baik hati sekali Sebelum masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, petani tua itu telah bercakap-cakap dengan Hoho Mengenai hasil panennya pada tahun yang lalu mengalami kegagalan Sehingga kehidupan penduduk kampung ini agak menderita Sebab tahun kemarin itu boleh dikatakan panen mereka telah gagal total Menyebabkan kemiskinan melanda kampung ini Hoho jadi merasa kasihan sekali kepada petani tua tersebut Si bocah telah menghiburnya, karena dia pun bisa merasakan kedukaan yang diderita oleh petani tua yang hidup sebatang kere Tanpa anak dan cucu Setelah bercakap-cakap cukup lama akhirnya mereka masuk ke dalam kamar mereka masing-masing untuk mengasoh dan tidur Menjelang tengah malam, tiba-tiba si bocah mendengar sesuatu suara yang mencurigakan di luar jendela kamarnya Cepat-cepat si bocah bersiap sedia menjaga segala sesuatu Dia tidak bergerak sedikit pun, pura-pura masih tertidur nyenyak Karena dia tidak mau menggeperak rumpun mengejutkan ular Kalau si bocah melompat turun dari pembaringannya, pasti orang di luar jendela kamarnya itu akan melarikan diri dan berarti si bocah akan kehilangan jejaknya Sedang si bocah bersiap-siap di atas pembaringannya itu, tiba-tiba daun jendela telah diketuk oleh seseorang Bocah buduk, kalau kau mempunyai nyali, aku menanti kau di luar kampung sebelah utara di hutan kecil yang ada di situ Terdengar orang berkata dengan suara yang parau menyeramkan, kemudian Hoho mendengar suara langkah kaki orang itu yang berlalu dengan cepat dan terdengarnya ringan sekali Hoho segera menyadari bahwa ginkang, ilmu mengentengi tubuh, dari orang itu tentu sempurna sekali, sebab langkah kakinya begitu ringan Hoho cepat-cepat melompat turun dari pembaringannya, dia telah memburu ke jendela dan membuka daun jendela itu Namun di luar kamarnya itu sudah tidak terlihat seorang pun juga Hanya kegelapan seng malam dan angin yang santar serta dingin sekali, sehingga Hoho agak menggidik terkena seliwiran angin yang dingin itu Sambil menghela nafas, Hoho menutup daun jendelanya, dia menyalakan api penerangan kamarnya, kemudian si bocah mengambil baju tebalnya, dia memakainya Siapakah orang itu? Dan mau apa dia menantikan aku di hutan kecil, di sebelah utara dari kampung ini? Tentu orang itu mengandung maksud tidak baik terhadap diriku, kalau tidak, mengapa dia harus main sembunyi-sembunyi begitu Dan otak Hoho jadi bekerja keras sekali memikirkan siapakah sebenarnya orang yang telah menantangnya Lagi pula, si bocah jadi menongkol juga mendengar dirinya dipanggil sebagai bocah buduk dan kalau didengar dari kata-katanya itu, pasti orang itu memang mempunyai rasa permusuhan dengan Hoho Tetapi Hoho berkelana di dalam rimba persilatan belum lama, dia juga belum pernah mempunyai permusuhan dengan siapa saja Bagaimana orang itu tampaknya bisa memusuhi dirinya? Tetapi sebagai seorang anak-anak maka disebabkan rasa ingin taunya si bocah jadi mengambil keputusan untuk pergi menemui orang itu di hutan kecil yang terdapat di luar kampung ini di bagian utaranya Cepat sekali Hoho merapikan bajunya, dan menyingsatkan pakaiannya itu dengan mengikatnya erat-erat Kemudian perlahan-lahan si bocah membuka daun jendela, tubuhnya melesat keluar dengan gesit dan cepat sekali Di dalam kegelapan malam itu, Hoho telah berlari-lari dengan cepat untuk pergi ke bagian utara dari perkampungan ini Setelah berada di luar kampung si bocah berlari-lari terus kurang lebih limali, akhirnya dia melihat benar saja di depannya memang terdapat sebuah hutan kecil yang tidak begitu lebat Hoho mempercepat langkah kakinya, menghampiri hutan kecil itu Tetapi biarpun begitu, Hoho telah bersikap penuh kewaspadaan Sebab pelajaran pahit yang telah diterimanya dari siangmosan, sangat berkesan sekali di dalam hatinya Nyaris dia dibunuh oleh siangmosan disebabkan ketidakwaspadaannya itu Tetapi ketika Hoho sampai dekat hutan kecil itu, dia tidak melihat ada seorang pun di tempat tersebut Hoho jadi heran juga, apakah orang yang telah menantangnya itu menduga Hoho tidak berani mendatangi tempat itu sehingga dia telah membatalkan tantangannya Metu Hoho mencilak-cilak menyapu seluruh daerah itu dengan matanya yang tajam sekali, dia hanya mendengar suara tonggeret dan binatang-binatang malam lainnya yang sedang berdendang cukup ramai Lebih dari itu, tidak terlihat seorang pun Tetapi dengan berani Hoho mendatangi hutan itu lebih dekat lagi Tetapi tetap saja di sekitar tempat itu tidak terlihat seorang pun juga Dengan dongkol Hoho duduk di bawah sebatang pohon, dia jadi gusar bukan main, sebab si bocah jadi mau menduga siapakah orang yang sedang main-main terhadap dirinya Dengan sabar Hoho mengawasi sekitar tempat tersebut lagi, namun tetap dia tidak bisa melihat seorang pun di situ Si bocah menghela nafas, diam-diam di dalam hatinya jadi mengutuk habis-habisan, sebab sebetulnya dia sedang enak-enaknya tidur dan telah diganggu begitu Dengan lesu dan dongkol atas kejadian tersebut, Hoho berdiri bermaksud untuk meninggalkan hutan kecil itu kembali ke rumah penginapan tua untuk tidur nyenyak melenyapkan perasaan letihnya Tetapi baru saja Hoho melangkah beberapa tindak, tiba-tiba terdengar orang berkata dengan suara yang dingin di belakangnya Apakah kau akan pergi begitu saja, bocah buduk? Hoho secepat kilat telah membalikan tubuhnya, dia mementangkan matanya lebar-lebar, tetapi tetap saja tidak ada seorang pun di tempat tersebut Siapa kau, mengapa main sembunyi-sembunyi begitu tegur Hoho dengan suara mendongkol sambil tetap mengawasi ke arah hutan kecil itu Terdengar orang tertawa perlahan seperti mengejek Biarpun Hoho memasang pendengarannya dengan tajam, poh tetap saja dia tidak bisa mengetahui asal dari arah mana suara tertawa itu Hahaha, bagus Rupanya kau seorang bocah yang cukup berani dan mempunyai nyali yang cukup besar terdengar Orang itu telah berkata dengan suara yang dingin sekali Keluarlah kau, perlihatkan dirimu, karena aku tidak senang untuk bergurau dengan seorang siowkat Pengecut bandit kecil, yang hanya bisanya main sembunyi-sembunyian begitu Benar, memang sikap itu sikap seorang jantan kata suara yang tidak terlihat orangnya itu Aku pun mempunyai sifat yang sama dengan kau Tetapi aku bukan sedang bersembunyi, cuma saja matamu yang lolong tidak bisa melihat diriku Mengapa kau malah mengatakan bahwa aku yang telah main sembunyi-sembunyian bukalah matamu lebar-lebar, aku berada di sini Hoho jadi sangat penasaran sekali, jelas orang ini ingin mempermainkannya Dengan menekan perasaan dongkolnya, Hoho berusaha sekuat pandangan matanya untuk memandang sekitar tempat itu Tetapi tetap saja dia tidak bisa melihat ada orang di sekitar tempat tersebut Juga keadaan di sekitar tempat itu sangat gelap sekali Diam-diam Hoho jadi tambah mendongkol Kau bersembunyi di mana bentak Hoho dengan suara yang nyaring dan berani sekali Aku di sini terdengar orang itu menyauti dengan suara yang nyaring sekali HMM, perlihatkanlah dirimu bentak Hoho dengan penasaran, sebab dia masih saja belum berhasil untuk menemui orang itu Hahaha, kasihan Aku benar-benar jadi kasihan kepadamu, karena ternyata biarpun telah memiliki kepandayan yang telah cukup tinggi Toh tetap saja kau merupakan seorang bocah yang lolong matanya Hahaha, aku di sini, bocah buduk Hoho mengerutkan sepasang alisnya, sebetulnya di dalam rimba persilatan terdapat pantangan Setiap lawan yang bersembunyi di dalam sebuah hutan tidak perlu dikejar, karena bisa membahayakan diri sendiri Musuh berada di tempat gelap, sedangkan kita berada di tempat yang terang dan bisa dilihat oleh lawan Guru Hoho memang pernah memberitahukan hal itu Namun kali ini Hoho tengah penasaran sekali, maka setelah berdiri ragu-ragu sejenak si bocah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat melompat ke dalam hutan itu Tetapi belum lagi Hoho menerobos memasuki hutan itu, tiba-tiba terdengar orang berkata lagi dengan suara yang tawar Mau apa kau masuk ke dalam hutan kecil yang tidak mempunyai pemandangan indah itu, aku berada di sini, tidak perlu kau mencari-cariku ke tempat lain, bocah buduk bermata lolong Hoho jadi mendongkol sekali, dia melompat-lompat di sekitar tempat itu untuk mencari-cari tempat persembunyian orang yang telah mempermainkan dirinya itu dengan penasaran sekali Tetapi tetap saja dia tidak bisa menemui tempat persembunyian orang itu Hal ini membuat Hoho jadi tambah penasaran, dia rasanya mau mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur untuk melampiaskan perasaan mendongkol dan penasarannya itu Pada saat itu terdengar suara orang yang bersembunyi berkata lagi dengan suara yang dingin mengandung ejekan HMMMM, kau melompat-lompat begitu seperti seekor monyet buduk yang tubuhnya dipenuhi oleh kutu, sehingga melompat ke sana dan kemari, hahahaha Kala itu Hoho tengah memperhatikan sumber suara itu berasal dari arah mana, dan dia memperhatikan baik-baik Seketika itu juga Hoho yang mempunyai kecerdikan yang luar biasa telah dapat memecahkan teka-teki itu Tempat itu sepi sekali, maka setiap orang berkata-kata, pasti suaranya akan menggema, dengan sendirinya sulit bagi seseorang untuk menentukan suara yang didengarnya di daerah seperti itu sebetulnya berasal dari arah mana Maka dari itu, gema suara itu mengganggu sekali Namun setelah Hoho mendengarkannya dengan baik-baik, dengan sendirinya dia bisa mengetahui asal datangnya suara itu Tau-tau tubuhnya mencelat ke arah batu gunung yang tinggi besar yang terdapat di sebelah kanannya, kelihatan tubuhnya ringan sekali Keluarlah kau dari tempat persembunyianmu itu bentak Hoho dengan suara yang bengis sambil mengayunkan tangannya memukul batu gunung itu Sehingga batu gunung itu terhajar telak sekali dan tergoncang keras akan rubuh, karena pukulan yang dilancarkan oleh Hoho kuat sekali Di dalam keadaan penasaran dan gusar itu, membuat Hoho memukul dengan mengerahkan tenaga luakangnya yang terkuat Benar saja, dari balik batu gunung itu telah melompat keluar sesosok tubuh dengan gerakan yang ringan luar biasa Hoho mementang matanya lebar-lebar, dia segera bisa melihat betapa orang yang baru keluar dari tempat persembunyiannya itu memakai secari kain hitam sebagai topeng di mukanya HMM, ternyata kau memang benar-benar manusia yang paling tidak mengenal malu, setelah bersembunyi di balik batu gunung itu dengan sikapmu seperti seekor tikus nying-nying Malah sekarang kau tidak berani untuk memperlihatkan mukamu kepada orang lain, hal ini memperlihatkan bahwa jiwamu sangat kecil dan pengecut sekali A.J. Hoho untuk melampiaskan perasaan mendongkolnya itu Orang bertopeng hitam itu tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan Terserah pendapatmu mengenai diriku Aku tidak akan marah kau mengatakan apa saja kepadaku, kata orang bertopeng hitam itu setelah tertawa HMM, tetapi yang penting Malam ini aku ingin memberitahukan kepadamu, bahwa kau akan kutawan gunaku bawa kepada Kok Chu, majikan lembah, kami Kok Chu kau tanya Hoho dengan heran Apa maksudmu? HMM, kau tidak perlu terlalu banyak cruel, ku kira kalau memang kau telah sampai di sana Tentu kau akan mengetahui siapa sebenarnya Kok Chu ku itu sahut orang bertopeng hitam tersebut dengan suara yang tawar Hoho jadi mendongkol sekali, karena orang itu mengoceh dengan seenaknya saja Maka dari itu, Hoho jadi mengambil keputusan untuk tidak meladeni orang bertopeng hitam itu Aku belum pernah bertemu dengan kau, tetapi kenapa kau datang-datang mengatakan bahwa aku akan kutawan guna dibawa ke hadapan Kok Chu mu itu HMM Aturan dari mana? Aku tidak mau pergi kau boleh pulang kepada Kok Chu mu itu Aku tidak bersedia menemuinya, karena masih ada urusan yang lebih penting yang harus ku selesaikan Nah, selamat tinggal dan setelah berkata begitu, Hoho memutar tubuhnya, dia bermaksud untuk melangkah pergi Tunggu dulu bentak orang bertopeng hitam itu dengan suara yang bengis Kau jangan pergi dulu Hoho membalikkan tubuhnya untuk memandang orang bertopeng dengan sorot metu yang tajam Dia sangat mendongkol sekali Apa yang kau inginkan lagi? Dariku tegur Hoho dengan gusar Orang bertopeng hitam itu tertawa gelak-gelak dengan suara yang agak menyeramkan Jangan galak-galak begitu, nanti aku bisa takut melihatmu Kata orang bertopeng hitam tersebut dengan suara mengejek Kau dengarlah, kau hari ini telah bertemu dengan aku Tidak nantinya kau bisa meloloskan diri dari tanganku Karena biar bagaimana kau tidak akan kubiarkan untuk berlalu begitu saja Jadi apa maksudmu? Tegur Hoho tambah gusar Sudah ku katakan tadi bahwa kau akan ku bawa ke hadapan kokcu kami Sahut orang bertopeng hitam itu dengan suara yang ugal-ugalan Mengapa aku harus dibawa ke hadapan kokcumu itu Sedangkan aku tidak mengenalnya Tegur Hoho tambah tidak senang Kau boleh mengatakan bahwa kau tidak mengenal kokcu kami Tetapi, HMM, kokcu kami itu malah telah mengenal kau sangat dalam sekali Ih seru Hoho terkejut Dia, dia mengenal aku Benar Kau tidak usah heran Kalau kau sudah bertemu dengan kokcu kami itu Pasti kau akan mengenalinya juga Hoho jadi ragu-ragu Kalau dilihat Kera orang bertopeng hitam ini melakukan tindakannya Dia bukanlah manusia baik-baik Hoho malah berani bertaruh kepada siapa saja bahwa orang bertopeng hitam ini Bukanlah manusia baik-baik dengan sendirinya Sejak tadi di dalam hati Hoho memang sudah timbul perasaan tidak senangnya Aku tidak bersedia untuk ikut bersama kau menemui kokcu kau itu Kata Hoho akhirnya Pergilah kau pulang Sampaikan kepada kokcu itu bahwa aku tidak bersedia menemui dia Jika orang bertopeng hitam itu mengeluarkan suara seruan tertahan Kalau memang dia tidak Memakai topeng hitam untuk penutup mukanya itu Jelas Hoho akan dapat melihat perubahan mukanya yang merah padam Benar-benar kau tidak mau menemui kokcu kami itu Tegur orang bertopeng itu lagi dengan suara yang nyaring sekali Hoho mengangguk dengan cepat Benar aku tidak akan merubah pendirianku sahut Hoho Akaha, nanti kau akan menyesal sendirinya Tiba-tiba orang bertopeng hitam itu menggumam dengan suara yang perlahan Dan seperti orang yang telah kecewa Kau akan sangat menyesal, bocah Hoho menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa dingin Kau ini benar-benar aneh sekali Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak bersedia menemui kokcu kau itu Tetapi kau masih saja ruwel seperti nenek-nenek Sudah, aku tidak bisa menemani kau terlalu lama Orang bertopeng hitam itu tampaknya jadi bergusar sekali Waktu mendengar perkataan Hoho Kau tidak mau pergi menemui kokcu ku itu Memang sudah menjadi hakmu Tetapi, aku pun mempunyai hak untuk membekukmu Karena kau dengan kera yang lunak Tidak mau menuruti ajakanku itu Maka terpaksa aku juga harus turun tangan guna membekukmu Untuk menghadap kepada kokcu kami itu Hoho juga jadi mendongkol bercampur gusar Sebagai seorang anak-anak yang masih berusia muda sekali Dengan sendirinya dia juga naik darah Mendengar perkataan orang bertopeng hitam itu Apalagi dia mengingat akan kera manusia bertopeng hitam itu Yang telah membuat Hoho jadi penasaran dan mendongkol berulang kali Sebab dia telah memanggil Hoho dengan sebutan bocah buduk Itulah suatu panggilan yang benar-benar membuat jengkel hati dari si bocah Hoho ini Membuat tubuhnya jadi gemetaran menahan rasa amarahnya yang mengamuk di dalam hatinya Kalau kau memang ingin mempergunakan kekerasan terhadapku Silahkan tantang Hoho dengan suara yang tawar Orang bertopeng hitam itu jadi tertawa gelak-gelak lagi dengan suara yang menyeramkan sekali Kemudian dia berkata HMMM, kau terlalu angkuh Apakah di dalam anggapanmu dengan hanya memiliki kepandayan yang tidak berarti itu Kau sudah bisa bertindak menuruti senak isi hatimu Hahaha, aku hari ini akan membuka matamu Agar bisa melihat lebih jelas dunia persilatan Dan setelah berkata-kata begitu Orang bertopeng hitam tersebut maju dua langkah mendekati Hoho Tentu saja Hoho agak ngeri juga Dia belum mengetahui siapakah sebenarnya manusia bertopeng hitam itu Yang hanya terlihat bola matanya dari lubang di topeng hitam tersebut Tampak bola matanya dari manusia bertopeng hitam itu berputar-putar cepat sekali Aku akan mengiringi keinginanmu kata Hoho dengan berani dan tenang sekali Biarpun dia melihat orang bertopeng hitam itu telah maju beberapa langkah mendekati kepadanya Poh tetap saja Hoho berdiri tegak di tempatnya semula Hoho malah ingin melihat apa yang akan diperbuat oleh orang bertopeng hitam itu Bagus! Aku memang menyukai caramu yang seperti kerbau dungu yang main nyeruduk saja Ini berani, itu berani Tetapi ku kira, setelah nanti kau merasakan tangan besiku HMMM, kau baru mengetahui bahwa di dalam rimba persilatan bukan hanya kau seorang diri yang memiliki Kepandaian ilmu silat yang membuat kau jadi besar Kepala Hoho mendengus lagi Aku memang ingin sekali untuk main-main beberapa jurus dengan kau untuk menambah pengalamanku kata Hoho cepat Kalau memang itu keinginanmu, baiklah, aku akan memperlihatkan kepadamu Bagaimana caranya mempergunakan ilmu silat yang hebat sekali Coba kau lihat dan perhatikan baik-baik Setelah mengakhiri perkataannya, orang bertopeng hitam itu mengeluarkan suara teriakan yang nyaring Tahu-tahu tubuhnya berputar-putar setengah lingkaran Dan tidak pernah berputar sampai satu lingkaran Begitulah dia berputar setengah-setengah lingkaran dengan sikap yang lucu sekali Hoho berdiri di tempatnya memperhatikan dengan heran gerak-gerik dari manusia bertopeng hitam itu Dia tidak mengenal siapa sebenarnya manusia bertopeng ini Dan siapakah nama dari orang yang dipanggil sebagai kokcu itu Benar-benar membuat otak Hoho tambah pusing saja memikirkannya Sedangkan orang bertopeng hitam itu Setelah mengeluarkan suara pekikan yang nyaring dan berputar-putar setengah lingkaran begitu Cepat luar biasa, tahu-tahu tubuhnya menyerbu ke arah Hoho Tangannya juga bergerak melancarkan serangan yang aneh sekali jurus-jurusnya Tangan yang diulurkan itu terpentang kelima jari tangannya Seperti juga cakar Garuda yang ingin menerkam mangsanya Hoho jadi terkejut sekali Karena dia segera mengetahui bahwa lawannya ini ternyata adalah seorang ahli yang Jiao Kang Ilmu cakar Garuda yang sangat terkenal di dalam rimba persilatan Guru Hoho juga pernah menceritakannya Bahwa Eng Jiao Kang pernah merajai dunia persilatan dan merupakan ilmu yang terhebat Namun akhirnya ilmu Eng Jiao Kang yang hebat itu lenyap dari rimba persilatan Karena pada keturunan yang terakhir dari pintu perguruan itu Tidak pernah diwariskan kepada orang lainnya lagi Ilmu hebat itu seperti juga telah dibawa sampai ke liang kubur Maka dari itu, hari ini Hoho harus berhadapan dengan orang yang aneh sekali keadaannya Memakai topeng hitam dan main paksa agar dirinya mau ikut menghadap kepada kokjunya Dan sekarang mempergunakan ilmu Eng Jiao Kang Membuat Hoho jadi heran sekali dan kaget Siapakah sebenarnya bentak Hoho sebelum serangan orang itu berhasil mengenai dirinya Hoho juga telah melompat ke belakang Kau telah mempergunakan jurus Eng Jiao Kang Apakah kau memang keturunan dari Eng Jiao Kang? Perkumpulan Kuku Garuda Orang bertopeng hitam itu jadi merandek Dia menunda serangannya waktu mendengar pertanyaan Hoho itu HMMM orang bertopeng hitam itu memperdengarkan suara dengusan mengejek Ternyata matamu tajam juga bisa mengenali ilmu silatku Memang benar, aku adalah seorang ahli Eng Jiao Kang Maka dari itu, kalau memang kau tidak mau menemui bahaya di dalam cengkeraman Eng Jiao Kang milikku ini Lebih baik kau secara baik-baik menuruti perintahku Tetapi Hoho sedikit pun tidak juri, dia mengeluarkan suara tertawa HMMM, Eng Jiao Kang memang hebat Hari ini aku malah ingin meminta pengajaran dari kau dengan mempergunakan ilmu hebat itu Kata Hoho dengan suara mengandung ejekan Si bocah telah mempersiapkan diri untuk menerima serangan-serangan yang akan dilancarkan oleh orang bertopeng hitam itu Sedangkan orang bertopeng hitam itu, ketika melihat Hoho sedikit pun tidak merasa jari kepadanya Cepat sekali dia mengeluarkan suara bentakan, tahu-tahu tubuhnya telah mencelat cepat sekali Kedua tangannya bergerak-gerak seperti juga dua buah cakar Garuda yang ingin menerkam mangsanya Biarpun orang bertopeng hitam itu belum melancarkan serangannya Pohangin serangan dari kibasan-kibasan tangannya telah menyambar Hoho dengan keras Menyebabkan Hoho jadi terkejut lagi Luakang orang ini ternyata sempurna sekali menggumam Hoho di dalam hatinya Dan diam-diam dia jadi tambah berwaspada Karena dia segera menyadari bahwa dirinya tengah berhadapan dengan orang yang mempunyai kepandaian cukup tinggi Hoho tidak mau tinggal diam, biarpun dia kaget oleh tenaga serangan orang itu yang kuat luar biasa Toh tetap saja si bocah tabah Dengan cepat dia mengeluarkan ilmu hebat yang telah dipelajarinya dari gurunya Dia mengeluarkan sin kun kong lin, tangan Hoho seperti juga berubah bagaikan seribu bayangan Telah bergerak-gerak mengincar bagian-bagian yang terpenting dari orang bertopeng hitam itu Tetapi orang bertopeng hitam tampaknya tidak juri oleh serangan Hoho Dia tidak juga mengelakan serangan Hoho, malah meneruskan serangannya itu Waktu tangan Hoho berhasil memukul dada orang itu, Hoho jadi terkejut Karena dia merasakan tangannya seperti memukul besi, keras dan membuat tangannya kesakitan Sedang orang bertopeng hitam itu tidak menderita sesuatu apapun, malahan serangan yang diteruskan olehnya Telah berhasil mencengkeram bahu Hoho Celaka Orang ini mengerti ilmu aduk, kebal, yang tidak bisa dilukai oleh senjata tajam pun Aku bisa celaka dan di kalasi bocah tengah berpikir begitu dia sudah merasakan bahunya sakit sekali Dan cengkeraman orang bertopeng hitam itu kuat sekali Hoho cepat-cepat memiringkan bahunya mencoba untuk meloloskan pundaknya dari cengkeraman orang itu Tetapi tidak berhasil Waktu Hoho mengerahkan lewekangnya untuk menotok jalan darah tai tiap hiatnya orang itu Kembali dia jadi kaget Jari tangannya yang dipakai untuk menotok itu jadi sakit sekali Sebab dia seperti menotok tembok atau besi yang tebal sekali Tidak terlihat reaksi totokannya itu Biarpun mengenai tempat dan bagian yang tepat pada jalan darahnya itu Lawan Hoho benar-benar seperti menguasai ilmu aduk itu Membuat semangat Hoho seperti terbang meninggalkan raganya Saking kagetnya hati si bocah ini Apalagi orang bertopeng hitam itu setelah berhasil mencengkeram bahu Hoho Dia telah menggerakkan tangan kirinya menotok jalan darah si anmihiatnya si bocah Seketika itu juga Hoho terjungkal rubuh tanpa bisa berkutik sedikit pun Hanya pikiran si bocah yang tetap terang, normal, dan tetap dapat bekerja Hoho jadi penasaran sekali Hanya di dalam satu jurus telah dapat dirubuhkan oleh orang bertopeng hitam itu Benar-benar Hoho jadi kaget setengah mati Dengan berhasilnya orang itu merubuhkan Hoho Berarti orang bertopeng hitam tersebut memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya dan sempurna sekali Sedangkan orang bertopeng hitam itu tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan HMM, tadinya telah kukatakan bahwa kali ini aku ingin membuka matamu Agar kau jangan selalu besar kepala Bukankah hanya di dalam satu jurus kau telah dapat kurubuhkan? Kalau memang aku mempunyai niat untuk mencelakaimu, tentu dengan mudah dapat kulakukan Maka dari itu, kau harus menyadarinya bahwa di dalam rimba persilatan bukan hanya kau saja yang mengerti ilmu silat Banyak jago-jago lainnya Hoho tidak menyahuti, hanya matanya saja yang terpentang lebar-lebar dan bola matanya memain tidak hentinya saking gusarnya Sebab Hoho merasakan betapa seluruh tubuhnya kesemutan keras sekali akibat totokan dari orang bertopeng hitam itu Di samping itu, Hoho juga jadi menduga-duga siapakah sebenarnya orang bertopeng hitam itu yang memiliki kepandayan begitu hebat Sedangkan orang bertopeng hitam itu telah tertawa lagi dengan suara yang menyeramkan Nah, coba kau lihat sekarang, bukankah kau tetap saja tidak berdaya kalau kuajak untuk bertemu dengan kok cu kami? HMM, coba kalau tadi kau mau ikut bersama-sama ku guna menemui kok cu kami itu secara baik-baik dan menuruti segala perintahku Tentu kau tidak akan mengalami penderitaan seperti sekarang tetapi kau dasarnya memang seorang bocah yang nakal sekali Dan tidak tahu diri, dengan sendirinya kau memilih jalan ke neraka bagi dirimu HMM, aku tidak kenal dengan kok cu kalian Untuk apa kau membawa aku menghadap padanya tegur Hoho dengan mendongkol sekali Cepat bebaskan diriku dari totokanmu Sabar, nanti juga aku akan membuka totokanku pada dirimu itu Dan setelah kau bertemu dengan kok cu, tentu kau akan mengetahui jelas segala urusannya Dan setelah berkata begitu, orang bertopeng hitam itu mengeluarkan sebuah karung yang terbuat dari bahan karet Lalu melangkah menghampiri Hoho yang tengah rebah tidak berkutik di atas tanah itu Hal ini tentu saja membuat Hoho jadi kaget setengah mati Sebab si bocah menyadari bahwa orang bertopeng hitam itu pasti ingin memasukkan dia ke dalam karung karat itu Tunggu dulu teriak Hoho dikala orang bertopeng hitam itu berjongkok di sampingnya Ada pesan apa dari kau tanya orang bertopeng hitam itu dengan suara yang tawar Hoho tampak keragu-ragu, namun akhirnya dia menyahuti juga Kau tidak usah memasukkan aku ke dalam karung karatmu itu Bebaskanlah totokanmu pada diriku ini Tentu aku akan ikut bersama-sama dengan kau menemui kok cu kau itu Orang bertopeng hitam itu ketika mendengar perkataan Hoho jadi mengeluarkan suara tertawa yang mengandung ejekan Oh, tidak mungkin Tidak mungkin Aku telah melihat kau adalah bocah yang nakal sekali Tidak mungkin kau akan menuruti segala perintahku dengan baik-baik Kalau aku membebaskan totokanku pada dirimu Tentu kau akan melakukan sesuatu yang membuat pusing lagi kepalaku Tentu kau berusaha untuk kabur Lebih baik dimasukkan ke dalam karung karat ini dan urusan jadi beres Nanti kalau sudah sampai di tempat tujuan kita Baru aku akan membukakan totokanku itu pada dirimu Hoho dongkol sekali melihat orang bertopeng hitam itu tidak mau mempercayai dirinya Seorang gagah tidak akan menjilat ludahnya sendiri yang telah dibuang Dan juga perkataan seorang hohan Orang gagah tidak akan terkejar oleh seribu kuda sekalipun kata Hoho Bagus Perkataanmu memang gagah Tetapi menyesal sekali Aku tidak mau menanggung risiko Lebih bagus kau bersabar saja Aku akan memasukkan kau ke dalam karung ini Hoho jadi gusar bukan main Apalagi ketika orang bertopeng hitam itu mengangkat tubuhnya dan dimasukkan ke dalam karung karat itu Hoho jadi memaki kalang kabutan Tetapi orang bertopeng hitam itu tidak mau memperdulikannya Dia mengikat mulut karung itu Dan Hoho bisa bernapas dari beberapa lubang kecil yang dibuat pada karung karat itu Kalau kau membuat kegaduhan dan ribut-ribut terus menerus Sehingga mempersulitkan aku dalam perjalanan menuju pulang untuk menemui kokcu, HMM, Jalan Darah Ahyat, Jalan Darah Gagu Mu akan kutotok juga agar untuk sementara kau tidak membuat keributan dengan mulutmu yang bawel seperti nenek-nenek itu Ancam orang bertopeng hitam itu waktu sedang mengikat mulut karung itu Hoho jadi mengkeret dengan perasaan gusar bukan main kepada diri orang bertopeng hitam ini Tetapi mulut si bocah jadi tertutup rapat-rapat Dia tidak berani untuk memaki orang bertopeng hitam itu Karena Hoho Jerry orang bertopeng hitam akan membuktikan ancamannya dan jalan darah gagunya ditotok Sehingga membuat Hoho jadi tambah tidak enak saja Itulah sebabnya, biarpun murka bukan main terhadap diri orang bertopeng hitam itu Tetap saja Hoho tidak berani membuka mulut lagi untuk memakinya HMM, lebih bagus kau baik-baik saja menuruti perkataanku Sebab kalau tidak nanti akan mempersulitkan dirimu sendiri Kata orang bertopeng hitam itu lagi Kita akan menuju kemana tanya Hoho sambil mencoba untuk mengintai keluar dari lubang kecil pada karung karat itu Dia hanya melihat pohon-pohon belaka Orang yang memakai topeng hitam pada mukanya itu tertawa Kau tidak perlu banyak bertanya, nanti setelah sampai di tempat tujuan kita Kau akan mengetahui keseluruhannya Mengerti tidak tegur orang bertopeng hitam itu agak mendongkol Sebab dirasakannya Hoho cerwet sekali Hoho tambah dongkol Tadi kau curang, kau telah melakukan penyerangan dengan care setengah membokong Kata Hoho dengan mendongkol sekali HMM, kau masih rewel terus Lebih baik aku menotok jalan darah ahiatmu Kata orang bertopeng hitam itu Baiklah, aku tidak akan banyak mulut lagi Ijanji Hoho jadi ketakutan juga bercampur rasa mendongkol Sebab kalau sampai dia ditotok jalan darah ahiatnya Dia tidak mungkin bisa berkata-kata lagi Dirinya akan menyerupai seperti orang gagu saja Hal ini tidak diinginkan oleh Hoho Dia takut nanti di tengah perjalanan Kalau ingin membuang air Dia tidak bisa bicara Berarti tidak akan kencing dan berat di situ juga Di dalam karung karat itu Sedangkan orang bertopeng hitam itu Telah mengangkat karung karat itu Dan di panggulnya Sekali menjejakan kakinya Tubuhnya telah mencelak cepat sekali Meninggalkan tempat itu Di dalam waktu yang singkat sekali Keadaan di muka hutan kecil itu Jadi sepi kembali Hoho yang terkurung di dalam karung karat itu Hanya merasakan bahwa dia telah dipanggul Dan dibawa lari cepat sekali Oleh orang bertopeng hitam itu Angin yang berseliwiran keras luar biasa Dan Hoho juga merasakan Orang bertopeng hitam itu Memang mempunyai ginkang yang sempurna sekali Sebab dia bisa berlari-lari cepat luar biasa Cuma saja Hoho yang terkurung di dalam karung karat itu Tidak mengetahui dirinya dibawa kemana Dan ke arah mana orang bertopeng hitam itu Berlari-lari meninggalkan hutan kecil Tempat mereka bertempur Karena biarpun Hoho berusaha untuk mengintai dari lubang karung itu Toh dia hanya bisa melihat sebagian kecil saja di sekitar daerah yang mereka lalui Sehingga si bocah tidak bisa mengetahui ke arah mana dan ke tempat bagaimana dia akan dibawa oleh orang bertopeng hitam itu Dan akhirnya Hoho hanya berdiam diri saja memejamkan matanya untuk mengasok Dia tidak mau mengetahui kemana dirinya dibawa oleh orang bertopeng hitam itu Karena biarpun dia berusaha ingin mengetahuinya Toh tetap saja dia tidak bisa mengetahuinya Cuma yang menjadi pemikiran Hoho adalah orang yang menamakan dirinya dengan sebutan kokcu, majikan lembah Itu, siapakah orang itu? Mengapa kokcu itu telah memerintahkan kepada orang bertopeng hitam itu untuk menculik Hoho guna dibawa kehadapannya? Dan lagi pula, siapakah orang bertopeng hitam itu? Kalau dilihat dari kepandayan yang dimiliki oleh orang bertopeng hitam itu Dia bukanlah manusia sembarangan Setidak-tidaknya tentu salah seorang tokoh yang mempunyai nama besar di dalam rimba persilatan Hoho juga berpikir, orang bertopeng hitam yang mempunyai kepandayan tinggi itu telah bekerja untuk si kokcu Dan tampaknya orang bertopeng hitam ini menghormati sekali setiap yang menyebut dua huruf kokcu itu Maka bisa dibayangkan, tentunya kepandayan yang dimiliki oleh kokcu itu akan lebih tinggi beberapa kali lipat dari kepandayan yang dimiliki oleh orang bertopeng hitam itu Dengan sendirinya Hoho jadi berpikir juga, apa yang dikatakan oleh orang bertopeng hitam itu memang benar Di dalam rimba persilatan masih terdapat jago-jago kosan dan liahai kepandayannya, juga sempurna ilmunya Maka dari itu, Hoho yang memang belum berpengalaman di dalam rimba persilatan Menjadi kecil hati tadinya si bocah begitu bangga akan ilmu silat yang dimilikinya Karena dia menganggap bahwa dirinya telah memiliki ilmu silat yang sukar ditandingi oleh orang lain Tetapi kenyataannya sekarang Hanya dalam satu jurus saja ia telah bisa dirubuhkan oleh orang bertopeng hitam itu Dan orang bertopeng hitam itu masih mempunyai majikan yang tampaknya dihormati sekali oleh dia Dengan sendirinya kepandayan kokunya itu hebat luar biasa Sebetulnya Hoho tidak perlu berpikir begitu Apa yang dikatakan oleh guru Hoho bahwa kepandayan yang dimiliki si bocah adalah ilmu yang hebat Dan jarang ada orang yang bisa menandinginya Memang benar Gurunya itu tidak mendustai dia Namun harus disadarinya Bahwa Hoho baru belajar ilmu silat yang hebat itu belum begitu lama Biarpun si bocah mempunyai kecerdikan yang luar biasa Tetapi dia kurang latihan dan kurang pengalaman yang terpenting memang segi pengalaman Sebetulnya kalau memang Hoho telah melatih diri lebih hebat lagi Dan dia telah memperoleh kemajuan yang pesat untuk kewekangnya Tentu orang bertopeng hitam itu bukan apa-apa dalam pandangan Hoho Hanya saja disebabkan si bocah tidak berpengalaman untuk bertempur dengan orang-orang yang mempunyai kepandayan tinggi Sehingga ia dapat dirubuhkan dengan mudah oleh orang bertopeng hitam itu Juga Hoho tidak bisa menggerakkan ilmu silatnya yang hebat pada saat yang tepat dan bagian yang cocok sekali Sampai detik itu Hoho masih belum menyadarinya bahwa semua ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman si bocah Untuk pertempuran yang hebat dan juga kurangnya latihan pada diri si bocah Dan lagi pula orang bertopeng hitam itu memang memiliki kepandayan yang tinggi juga Maka Hoho telah dapat dirubuhkan dengan mudah Hoho merasakan dirinya terapung-apung di bawah berlari-lari oleh orang bertopeng hitam itu Dan ketika Hoho merasakan pinggangnya pegal sekali karena harus meringkuk terus-menerus di dalam karung karat itu Hoho merasakan karung karat itu diturunkan dan terdengar orang bertopeng hitam itu bercakap-cakap dengan seseorang Suara percakapan mereka tidak terdengar jelas Kemudian Hoho merasakan karung karat diangkat lagi di bawah berjalan perlahan-lahan Seperti juga orang bertopeng hitam itu tengah mendaki sebuah undakan Kemudian Hoho merasakan karung itu diletakkan kembali di tanah Dan mulut karung itu terbuka karena ikatannya telah dibuka oleh orang bertopeng itu Methoho merasa silau sekali karena sinar api penerangan di tempat tersebut telah menerjang Mat tanya Tetapi akhirnya Methohoho jadi biasa lagi di tempat itu Dia melihat dirinya telah berada di dalam sebuah ruangan kamar yang mempunyai dua tempat tidur Kita berada di mana tanya Hoho sambil mengawasi orang bertopeng hitam itu dengan Methoho yang mendelik lebar karena mendungkolnya Kita berada di sebuah hotel, kita bisa beristirahat dulu di sini, nanti baru melanjutkan perjalanan kita Kata orang bertopeng hitam itu Siapakah orang yang tadi bercakap-cakap dengan kau tanya Hoho lagi? Pelayan rumah penginapan ini sahut orang bertopeng itu Mengapa kau menanyakan dia? Bukan begitu, aku hanya heran, kau memakai topeng hitam dengan memanggul karung karat yang berisikan aku Dan di dalam pandangannya karung ini berisi benda berat sekali Maka apakah kau tidak diduga adalah seorang perampok yang telah berhasil merampok dan ingin menginap di rumah penginapan ini? Orang bertopeng hitam itu tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan Aku tidak setolol apa yang kau duga Bocah buduk kata orang bertopeng hitam itu dengan suara yang tawar Setelah dia puas tertawa Tadi sebelum sampai di rumah penginapan ini aku telah membuka topengku Dan setelah berada di dalam kamar ini Aku memakainya Bukankah pelayan rumah penginapan ini tidak akan mencurigai diriku? Dia tentunya hanya menduga bahwa aku adalah seorang pedagang keliling Mengapa kau harus memakai topeng hitamu itu terus-menerus? Seperti juga mukamu itu takut dilihat olehku Sedangkan pada pelayan rumah penginapan ini kau telah memperlihatkannya tanya Hoho dengan menyongkol Terdengar orang bertopeng hitam itu tertawa di balik topeng hitamnya itu HMMM, aku mempunyai suatu kesulitan yang tidak bisa dijelaskan sekarang Sudah ku katakan kepadamu berulang kali Kalau memang kau sudah bertemu dengan kok cu kami Kau tentu akan mengetahui jelas segala galanya Hoho jadi tambah penasaran Karena hatinya diliputi oleh berbagai pertanyaan yang membuat kepalanya jadi pusing memikirkannya Apalagi teka teki yang timbul itu semakin lama jadi semakin berbelit-belit Sukar untuk dirabah oleh dirinya Aku sebetulnya tidak kenal dengan kalian Mengapa kok cumu itu ingin bertemu dengan diriku? Tanya Hoho kemudian dengan perasaan heran sekali Tidak usah kau menanyakannya sekarang Sebab nanti kau akan menemui jawabannya Kata orang bertopeng hitam itu Sekarang kalau aku menjelaskan kepadamu Itu pun hanya percuma saja Tidak ada artinya Kau tentu tidak akan mengerti Tetapi kalau-kalau kau dapat menjelaskan sedikit saja Tentu aku tidak akan dipusinkan seperti sekarang ini Kata Hoho tambah penasaran Setidak-tidaknya aku jadi bisa merabah-rabah Apa maksud kok cumu itu yang telah memerintahkan kepadamu Untuk membawa aku menghadap padanya Orang bertopeng hitam itu memperdengarkan suara ee Beberapa kali dengan suara yang aneh Dia tidak mengatakan apa-apa Hanya berdiam diri saja Apakah aku boleh mengetahui siapa nama besar dari kok cumu itu? Aku tanya Hoho ketika melihat orang bertopeng hitam itu masih berdiam diri saja Orang bertopeng hitam itu memperdengarkan suara helaan napasnya Lalu mengeluarkan suara tertawa kecil Akaha, kau tidak mengetahui kesulitan yang sedang kami hadapi Engkau kecil, kata orang bertopeng hitam itu Kemudian setelah menghela napas Dia telah merubah panggilan pada diri Hoho Kalau tadinya dia memanggil Hoho dengan sebutan bocah buduk Maka sekarang dia telah merubahnya menjadi engkau kecil Maka dari itu, untuk saat-saat sekarang ini aku belum bisa menjelaskan segala sesuatunya Kepadamu maafkanlah, kau jangan tersinggung oleh keadaan dan sikapku ini Kau harus memahami dan setidak-tidaknya harus mengerti akan kesulitan yang tengah meliputi diri kami Dan setelah berkata begitu, orang bertopeng hitam tersebut menghela napas lagi dengan sikapnya yang lesu sekali Hoho mengawasi orang bertopeng hitam itu yang duduk di tepi pembaringan dengan kepala tertunduk Memang Hoho melihatnya bahwa di dalam diri orang bertopeng hitam itu seperti terdapat kabut rahasia yang menyusahkan hatinya Hoho jadi menghela napas pula Apakah kau masih tidak mempercayai aku sehingga tidak mau membebaskan aku dari totokanmu ini? Tanya Hoho sesaat kemudian Orang bertopeng hitam itu jadi mengangkat kepalanya Hoho melihat bola matanya melalui lubang topeng hitamnya itu memain tidak hentinya Tampaknya ia bimbang sekali Bagaimana? Aku berjanji tidak akan membuat susah dirimu Aku tidak akan berniat untuk melarikan diri Aku memang ingin sekali melihat siapakah sebenarnya kocu kamu itu yang telah memerintahkan kepada kau untuk membawa diriku menghadap padanya Kata Hoho Tetapi orang bertopeng hitam itu menghela napas lagi Sudahlah, lebih bagus kau tetap dalam keadaan tertotok begitu Sebab kalau kau bebas tidak tertotok Maka ancaman semakin besar untuk keselamatan jiwamu Kata orang bertopeng hitam itu dengan suara agak parau Dia juga masih memandang Hoho dengan bola matu yang memain tidak hentinya Tampaknya dia ragu-ragu benar Ancaman bahaya untuk diriku lebih besar Tanya Hoho benar-benar tidak mengerti maksud perkataan dari orang bertopeng hitam itu Orang bertopeng hitam itu tidak menyahutinya Dia hanya menghela napas saja Membuat Hoho penasaran sekali Apa maksudmu dengan perkataan bahwa jiwaku akan terancam kalau aku dibebaskan dari totokanmu ini Tanya Hoho lagi Sabarlah engkau kecil Nanti satu persatu kau akan mengetahui jelas Tidak perlu kau mendesak aku dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi Begitu percayalah kepadaku Apa yang kulakukan ini semuanya demi keselamatan jiwamu HMM Kalau memang tidak disebabkan ancaman yang hebat itu Tentu aku juga tidak sudi turun tangan menyiksa diri seorang bocah seperti kau Dan kembali orang bertopeng hitam itu menghela napas lagi Hoho jadi tambah heran Karena dia mendengar orang bertopeng hitam itu selalu mengatakan bahwa dirinya selalu terancam bahaya Entah ancaman bahaya macam bagaimana yang dimaksudkan oleh orang bertopeng hitam itu Dan teka teki yang meliputi hati Hoho jadi tambah lagi Si bocah jadi tambah pusing saja Apakah kau keberatan kalau hanya untuk memperlihatkan mukamu itu satu kali saja Kepadaku tanya Hoho lagi dengan penasaran sekali Belum waktunya sahut orang bertopeng hitam itu Kalau menurut pendapatmu Kok cu menginginkan diriku menemui dia Sebetulnya apa maksud dia Mungkin maksud jelek atau tidak tanya Hoho lagi Sulit untuk dibilang sahut orang bertopeng tersebut Kok cu seorang yang ramah tamah dan sabar Tetapi sukar untuk mengatakan bahwa kok cu mempunyai maksud jelek atau maksud baik terhadap dirimu Semuanya hanya tergantung pada dirimu kau yang akan menentukan nasibmu sendiri Tidak bisa dipersalahkan kepada siapa-siapa Maka dari itu, menurut pendapatku, lebih bagus sekarang kau jangan banyak bertanya dulu Karena hanya akan tambah memusinkan kepalamu saja dengan berbagai pertanyaan itu Bersabar saja satu dua hari Kita akan sampai di tempat tujuan kita Di saat itulah kau akan mengetahui sejelas-jelasnya segala urusan yang ingin kau ketahui Tetapi Hoho sebagai seorang bocah cilik Biarpun dia ingin sekali untuk menutup mulut tidak bertanya-tanya lagi Tetapi setelah berselang sesaat, dia bertanya pula Si bocah tidak bisa membendung perasaan Kalau kulihat dari kera-kera kau bergerak dan suaramu itu yang agak parau Tentunya kau adalah seorang lelaki setengah tua Usiamu berkisar di antara 45 tahun atau 50 tahun Kata Hoho Benar tidak terkaanku ini Orang bertopeng hitam itu jadi mengeluarkan suara tertawa kecil Waktu mendengar pertanyaan Hoho Terkaanmu itu salah besar sahut orang bertopeng itu Lalu berapa usiamu? Apakah baru 30 tahun? Tanya Hoho Juga tidak tepat Jadi kau adalah seorang anak muda yang baru berusia 20 tahun atau belasan tahun? Tanya Hoho lagi Juga tidak benar sahut orang bertopeng hitam itu Terkaanmu itu seluruhnya tidak ada satupun yang tepat Sudahlah, kau jangan suka menerka-nerka begitu Hoho jadi tertawa meringis juga karena dugaannya semuanya meleset Tidak ada satupun yang tepat Kalau memang begitu, bukankah lebih bagus kalau kau memperlihatkan mukamu itu kepadaku? Toh kau tidak akan rugi sesuatu apapun juga kalau sampai wajahmu itu kulihat Bukan kata Hoho lagi Tidak bisa Tidak bisa kata orang bertopeng hitam itu dengan cepat Sudah ku katakan tadi bahwa aku bukannya tidak mau memperlihatkan mukaku ini kepadamu Karena begitu aku memperlihatkan kepadamu Kau akan tertimpa bencana yang hebat sekali Hoho jadi tambah heran lagi mendengar perkataan orang tersebut Akaha, mengapa harus begitu? Mengapa dengan melihat mukamu saja aku bisa tertimpa bencana yang hebat? Bukankah itu hanya suatu kemustahilan belaka? Jangan kau mencari-cari alasan seperti itu untuk mempertahankan agar aku tidak bisa melihat mukamu Tidak mungkin hanya disebabkan melihat mukamu itu Aku bisa menerima kecelakaan yang luar biasa sekali Kalau memang aku seorang bocah ingusan yang bodoh Tentu bisa kau takut-takuti begitu dengan cerita tahyulmu itu Tetapi aku tidak mempercayainya Orang bertopeng hitam itu telah menghela nafas lagi dengan sikap yang lesu sekali Mukanya sayang tertutup oleh topeng hitamnya Coba kalau tidak Tentu setidak-tidaknya Hoho akan dapat melihat betapa muka orang bertopeng hitam itu telah berubah pucat sekali Hanya saja Ho Ho bisa melihat betapa tubuh orang bertopeng itu telah gemetaran keras Mengapa kau menggigil begitu? Apakah kau sedang sakit tanya Hoho heran Tidak sahut orang bertopeng hitam dengan suara yang serak Cuma saja aku tidak bicara main-main dengan kau Aku memang telah bicara dari hal yang sebenarnya Kalau kau memaksa juga melihat mukaku Maka kau akan menerima bencana yang hebat sekali Tentu kau yang akan menderita Hoho mengawasi tajam sekali kepada orang bertopeng hitam pada mukanya itu Kemudian baru tanyanya lagi Apakah kau bicara dari hal yang sesungguhnya tidak sedang mempermainkan atau menakut-nakuti diriku Orang bertopeng hitam itu menggelengkan kepalanya Dia menghela nafas Maka dari itu, sekarang ini ku minta kau jangan terlalu banyak bertanya Sebab pertanyaan-pertanyaanmu itu hanya akan membuat kepalamu sendiri yang pusing Lebih baik kau dengan sabar menantikan sampai saatnya telah sampai Dan kau bisa bertemu dengan kokcu kami Pasti kau akan mengetahui jelas segala galanya Kata orang bertopeng hitam itu dengan suara yang agak parau Hoho tidak menyahuti Si bocah jadi berdiam diri dengan membisu Benar-benar Hoho tidak mengerti Mengapa segalanya bisa berlangsung demikian Banyak teka teki yang memusingkan kepalanya Sudahlah, engko kecil Kau tidurlah untuk mengasoh Mari aku mengangkatkan tubuhmu untuk kerbah di pembaringan Kata orang bertopeng hitam itu sambil bangkit Dan menghampiri Hoho yang masih meringkuk di dalam karung karat itu Hanya kepalanya saja yang tersembul keluar Tunggu dulu kata Hoho dikala orang bertopeng hitam itu Mau menariknya keluar dari karung karat itu Aku masih mempunyai satu pertanyaan yang ingin kutanyakan kepadamu Entah kau mau menjawabnya atau tidak Pertanyaan apalagi tanya orang bertopeng hitam itu Sambil mengawasi Hoho dari lubang topeng hitamnya itu Tajam sekali tatapan matanya Sehingga Hoho tidak berani untuk membalas tatapan matu dari orang bertopeng hitam ini Aku hanya ingin mengetahui Sebetulnya diriku ini ingin diajak ke tempat apa dan di mana Tanya Hoho kemudian Orang bertopeng hitam itu tersenyum kecil Bola matanya telah memain tidak hentinya Dia tidak segera menyahuti Tetapi kemudian setelah menghela nafas Dia baru menyahuti Kau memang seorang bocah yang sangat penasaran sekali Dan selalu ingin mengetahui segala galanya Tanpa bisa menahan kesabaran dirimu mengenai tempat yang akan kita pergi Ini adalah tempat yang indah sekali Kukira kalau kita sudah sampai di sana Kau akan menyukai tempat itu Untuk nama tempat tersebut telah menjadi rahasia yang tidak boleh disebutkan oleh siapapun Karena kalau aku memberitahukan nama tempat itu kepadamu Aku yang bisa celaka Dan akan menerima hukuman mati Ih, benar-benar aneh sekali Seru Hoho dengan perasaan heran luar biasa terhadap keterangan yang diberikan oleh orang bertopeng hitam itu Mengapa bisa terjadi adanya suatu peraturan yang itu? Apa salahnya kalau memang kita menyebutkan nama sesuatu tempat? Tetapi itu memang sudah menjadi suatu peraturan yang tidak bisa dilanggar menjelaskan orang bertopeng hitam tersebut Jadi tegasnya kau tidak bisa menyebutkan nama tempat yang akan kita datangi itu Tanya Hoho lagi Benar sahut orang bertopeng hitam itu dengan cepat Sudahlah, engko kecil Kau terlalu banyak mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang terlalu melibatkan dirimu pada persoalan ini Hayo, kau tidurlah untuk mengasoh Dan setelah berkata begitu, orang bertopeng hitam tersebut menarik Hoho keluar dari dalam karung karat itu Tubuh Hoho di gendongnya, diletakkan di pembaringan yang satunya Setelah menyelimuti tubuh Hoho, orang bertopeng hitam itu membalikan tubuhnya untuk kembali ke pembaringannya Bolehkah aku menanyakan sebuah pertanyaan lagi kepadamu Karena urusan ini benar-benar membuat aku jadi bingung dan membuat kepalaku jadi pusing Sehingga tidak akan bisa tidur sebelum memperoleh jawaban yang benar dari kau Kata Hoho waktu orang bertopeng hitam itu melangkah belum jauh dari dirinya Terima kasih telah menonton!